Lihatlah lebih dekat. Melihat ekspresi kosong Mouji, Yan Kianyin menunjuk ke arah pedang berbintik-bintik itu dan berkata. Mouji tidak tahu apa yang dimaksud Yan Kianyin. Ia mengulurkan tangan dan mengambil pedang itu. Setelah melihatnya sebentar, ia menunjuk dua kata yang samar-samar itu dan bertanya, Kakak senior Yan, mungkinkah ini adalah separuh pedang lagu jatuh dari tebing pedang gantung? Mungkinkah saudari magang senior Yan membawa separuh pedang ini untuk diberikan kepadaku sehingga aku bisa menggabungkannya? Yan Kianyin berkata dengan canggung, ini memang separuh pedang lagu jatuh dari tebing pedang gantung. Karena aku memperoleh teknik pedang lagu jatuh, aku menginginkan pedang lagu jatuh ini. Kepala sekte memberiku separuh pedang valentun ini, tetapi hanya ada separuhnya di sini. Aku ingin tanpa malu meminta separuh lainnya kepada adik magang junior. Yan Kianyin memang sedikit malu. Dibandingkan dengan kelonggaran dan bantuan Mowuji, bantuannya kepada Mowuji tidak ada apa-apanya. Pertama, hidupnya diselamatkan oleh Mowuji. Kedua, dialah yang melanggar perjanjian awal, dan bahkan memperoleh keuntungan mutlak. Ketiga, dialah yang tidak mau memberikan separuh pedang lainnya kepada Mowuji. Sekarang dia datang untuk memintanya, dia menarik kembali kata-katanya. Mowuji tidak segera menjawab. Dia bingung. Secara logika, jika Yan Kianyin menginginkan teknik pedang jatuh di gunung pedang tanpa bentuk, dia pasti sudah memintanya saat itu, dan tidak menunggu sampai sekarang. Kini setelah lebih dari sebulan sejak mereka meninggalkan gunung pedang tak berbentuk, Yan Kianyin hanya ingat untuk meminta pedang itu. Hanya ada satu penjelasan. Yan Kianyin pasti menemukan sesuatu dari bola kristal warisan teknik pedang jatuh. Itu mungkin rahasia dari valentun swat. Namun, Mowuji merasa tenang. Yan Kianyin tidak ada di sini untuk meminta pertanggung jawabannya. Adik Magang Junior Mo, aku tahu ini terlalu berlebihan. Untuk memberikan kompensasi kepada Saudara Magang Junior Mo, saya bersedia memberi Anda tiga formula pil mortal tingkat tiga. Pada saat yang sama, saya bersedia memberi Anda beberapa ramuan spiritual yang digunakan untuk meramu pil mortal tingkat tiga. Ini akan menjadi sumber daya bagi Saudara Magang Junior Mo untuk maju ke pembuat pil fana tingkat tiga. Bagaimana menurutmu? Yan Kianyin berkata dengan tulus. Mowuji berpikir dalam hati, bagian patah dari valentun swat tidak berguna baginya. Harta sesungguhnya di dalam valentun swat adalah teknik revolving star passage, dan sekarang menjadi miliknya. Oleh karena itu, kondisi Yan Kianyin sepenuhnya dapat diterima olehnya. Jika dia tidak mengeluarkan teknik revolving star passage, maka Yan Kianyin akan melamun jika dia ingin menggunakan ramuan spiritual ini untuk ditukar dengan valentun swat. Yan Kianyin nampaknya tahu bahwa pedang lagu jatuh mempunyai rahasia, namun dia tidak tahu kalau rahasia itu ada pada bagian pedang yang patah. Yan Kianyin menggunakan alasan bahwa dia ingin mempelajari ilmu pedang jatuh karena dia tidak ingin dia tahu bahwa ilmu pedang jatuh itu aneh. Ini adalah sifat manusia. Jika itu dia, dia juga tidak akan mengatakannya. Karena kakak senior Yan menyukai pedang lagu jatuh, tentu saja kau boleh mengambilnya. Ada satu hal lagi yang aku perlukan bantuan kakak senior Yan. Saudara magang junior Mo, silakan bicara. Mendengar Mo Ji bersedia menyerahkan pedang lagu jatuh, Yan Kianyin sangat gembira. Kakak senior Yan, aku punya anggota keluarga. Karena beberapa alasan, akar spiritual dan saluran spiritualnya rusak dan dia kehilangan semua ingatannya. Aku ingin tahu apakah kakak senior Yan dapat memeriksanya dan melihat apakah dia dapat disembuhkan. Sejak Mo Ji bertemu Yan Kianyin, dia ingin meminta Yan Kianyin untuk memeriksa Yan R. Menurut Sen Lian, Yan Kianyin seharusnya tidak dapat menyembuhkan Yan R. Namun, sekte Yan Kianyin tidak sederhana, jadi dia mungkin punya cara. Di mana dia? Tanya Yan Kianyin. Yan R, kemarilah sebentar. Mo Ji buru-buru berdiri dan memanggil ke arah pintu. Yan R, yang sedang duduk sendirian di tepi danau, mendengar panggilan Mo Ji. Dia segera berdiri dan masuk ke dalam rumah. Yan Kianyin juga berdiri. Dia berjalan ke sisi Yan R dan meraih pergelangan tangannya. Hanya dalam beberapa saat, wajah Yan Kianyin berubah, jiwanya dipindahkan secara paksa oleh seseorang. Siapa yang bisa menggunakan metode kejam seperti itu? Mo Ji menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan, tapi bertanya, Saudari magang senior Yan, apakah kamu punya cara? Bukan karena dia tidak mempercayai Yan Kianyin. Bahkan jika dia mempercayai Yan Kianyin, Yan Kianyin tidak akan bisa membantunya membalas dendam. Jika keberadaan dia dan Yan R. bocor, maka semuanya akan buntu. Terlebih lagi, dia harus membalas dendam sendiri. Yan Kianyin merenung sejenak, lalu berkata, mungkin leluhurku punya cara. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Bahkan tuannya mungkin tidak dapat menemukan leluhurnya. Belum lagi dia ingin melihat leluhurnya sekarang. Mo Ji juga terdiam. Dia pernah mendengar Yan Kianyin berbicara tentang leluhurnya sebelumnya, tapi itu seperti melihat bunga melalui kabut. Oh ya, ada satu orang lagi yang pasti bisa menyelamatkannya. Siapa itu? Mo Ji tidak menunggu Yan Kianyin selesai berbicara. Dia dengan cemas menyelak kata-kata Yan Kianyin. Nenek Linglong dari pagoda pil istana pencari surga. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sangat dekat untuk menjadi penyuling pil surgawi. Namun, guruku pernah mengatakan kepadaku bahwa Nenek Linglong sebenarnya adalah satu-satunya penyuling pil surgawi di benua hilang. Yan Kianyin berkata dengan gembira. Jelas, dia ingin membantu Mo Ji. Benua yang hilang. Mo Ji pernah mendengar tentang istana Heavens Eking sebelumnya. Bukankah dikatakan bahwa Juki Jian dari pertemuan tujuh pedang pergi ke istana mencari surga? Dia belum pernah mendengar tentang benua yang hilang sebelumnya. Yan Kianyin menjelaskan, sebenarnya benua hilang adalah wilayah lima kerajaan besar. Di luar lima kerajaan besar, orang menyebut benua kita berada di benua hilang. Ini karena level kultivasi tertinggi di benua tempat kita berada adalah surga pertama dari alam surga. Pada dasarnya mustahil untuk maju lebih jauh. Arti benua hilang adalah benua yang hilang dan ditinggalkan oleh dao surgawi. Jadi selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya ahli yang mencoba melintasi wilayah terpencil lima elemen untuk meninggalkan benua hilang untuk mencari tingkat yang lebih tinggi. Mo Ji mengepalkan tangannya dengan erat. Dia pasti harus mencari bantuan Nenek Linglong. Dengan tingkat kemajuannya saat ini, dia tidak tahu kapan dia akan bisa menyembuhkan Yan R. Bagaimana jika dia masih tidak mampu menyembuhkan Yan R dalam 10 tahun? Apa yang akan dia lakukan? Yan Kianyin sepertinya bisa memahami pikiran Mo Ji. Dia ragu-ragu sebelum berkata, Adik magang junior Mo, meskipun Nenek Linglong bisa menyembuhkannya, hampir mustahil baginya untuk membantu. Bahkan para ahli di Istana Heavens Eking akan merasa sangat sulit untuk membuat Nenek Linglong meramu pil untuk mereka. Lagi pula, kalau aku tidak salah, Yan R seharusnya hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi untuk hidup. Apa? Mo Ji tiba-tiba berdiri. Meskipun dia adalah seorang penyuling pil mortal tingkat 2, dia tidak dapat mengetahui umur Yan R. Jika Yan Kianyin tidak berbohong padanya, maka Shen Lian pasti berbohong padanya. Mungkin Shen Lian berusaha menghiburnya, menyuruhnya untuk tidak terlalu cemas, tapi kata-kata Shen Lian hampir merugikan Yan R. Jika dia tahu bahwa Yan R hanya punya 3 tahun lagi untuk hidup, bagaimana dia bisa berkultivasi dengan mantap dan mantap? Dia memang hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup. Biarkan aku mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa meskipun kamu pergi ke Istana mencari surga sekarang, jangan bicara tentang apakah kamu dapat melihat Nenek Linglong. Aku rasa begitu. Ada kemungkinan 99% Anda tidak akan bisa melihatnya. Sekalipun kamu melihatnya, itu tidak ada gunanya. Kenyataannya, dengan kecepatanmu saat ini, kau akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai Istana pencari surga dari Sekte Pedang tak berbentuk. Ini belum termasuk waktu yang akan membuatmu tertunda di sepanjang jalan. Kata-kata Yan Kianyin seperti seember air dingin yang dituangkan ke kepala Mo Ji. Tangan dan kaki Mo Ji menjadi dingin, dan dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang bisa memahami posisi Yan R di dalam hatinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah rezeki spiritualnya di dunia asing ini. Setelah dikomplotkan oleh Siar Woyin, Yan R bersedia menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar nyawanya. Dia menghargainya, tuan muda ini, lebih dari apapun. Hal ini memungkinkan dia untuk sekali lagi merasakan bahwa ada semacam perlindungan di antara manusia. Dulu karena tidak pernah ketemu, tapi sekarang setelah ketemu, akhirnya dia paham betapa sulitnya itu. Sebenarnya, ada cara lain, yaitu ketika kompetisi Pil Domain terpencil lima elemen dibuka setengah tahun kemudian. Setiap kali wilayah terpencil lima elemen dibuka, Nenek Linglong pasti akan pergi mengumpulkan ramuan spiritual secara pribadi. Anda mungkin bisa bertemu Nenek Linglong sekali, tapi saya khawatir tidak mungkin memintanya untuk menyelamatkan Anda. Melihat ekspresi bingung Mo Ji, Yan Kianyin sekali lagi menghiburnya. Mo Ji tiba-tiba mengeluarkan dua gulungan sutra dan menyerahkannya kepada Yan Kianyin. Ia berjalan ke arah Yan Kianyin dan membungkuh hormat, Kakak Yan, dua gulungan sutra ini berisi rahasia pedang lagu jatuh. Aku ingin meminta bantuan Kakak Yan. 102. Kau tahu mengapa aku mencari pedang valentun, dan kau sudah menemukan rahasianya? Yan Kianyin bertanya dengan canggung. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Karena dia bisa mengetahui rahasia pedang lagu jatuh dari bola kristal teknik, Mo Ji tentu juga akan mengetahuinya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Mo Ji menemukan rahasia pedang lagu jatuh secara tidak sengaja. Dia bahkan belum menggunakan bola kristal warisan pedang tak terlihat. Mo Ji tidak menyembunyikannya lagi, ya, valentun swat berisi sebuah skill yang disebut revolving star passage teknik. Yan Kianyin membuka kain itu dan benar-benar menemukan teknik lintasan bintang berputar di dalamnya. Mo Ji melanjutkan, Keterampilan ini tidak ada dalam formula kata I. Sekarang, Keterampilan ini dimiliki oleh saudari magang senior Yan. Aku hanya berharap saudari magang senior Yan dapat mengajakku saat kau pergi ke wilayah terpencil lima elemen untuk pertarungan pil. Berhasil atau tidak, jika saya tidak mencobanya, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Dia bisa mempelajari keterampilan itu di masa depan, tetapi dia harus menyelamatkan Yan R sekarang. Terlebih lagi, dia telah menghafal setiap kata dan setiap diagram kultivasi dari teknik revolving star passage. Yan Kianyin menggulung kain itu lagi dan menatap Mo Ji, Bolehkah aku mengetahui hubunganmu dengan Yan R? Dia hanya perlu melihat sekali saja keterampilan ini untuk tahu bahwa itu luar biasa. Meskipun Mo Ji tidak bisa mengolahnya, fakta bahwa ia mengeluarkannya menunjukkan betapa pentingnya Yan R baginya. Jadi Yan R adalah pelayan pribadiku, tidak ada yang disembunyikan, jadi Mo Ji dengan singkat memberitahunya tentang apa yang terjadi dengan Yan R di Rao Zou. Mendengar bahwa klan Mo telah menurun, Yan R tidak hanya tidak meninggalkan Mo Ji sendirian, tetapi dia lebih suka tidak makan dan membuat dirinya kelaparan sampai menjadi pucat dan kurus kering. Dia akan mendirikan kios di malam hari untuk mendapatkan uang guna memenuhi impian Mo Ji untuk menjadi raja prefektur, dan dia tidak akan pernah membiarkan Mo Ji kelaparan. Yan Kianyin mau tidak mau melihat ke arah Yan R. Ada banyak pelayan setia, tapi dia tetap ingin memuaskan hasrat Tuhan mudanya saat dia akan mati kelaparan. Dia belum pernah melihat pelayan seperti itu sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Yan R mengetahui bahwa akar rohnya baik, dia tidak mau berkultivasi. Sebaliknya, hal pertama yang dia katakan adalah menanyakan apakah dia dapat mentransfer akar rohnya kepada Tuhan mudanya. Selama bertahun-tahun di dunia kultivasi, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun seseorang tidak mengerti, ia akan tahu bahwa memiliki akar spiritual merupakan perbedaan besar antara manusia fana dan manusia abadi. Dia tidak menyangka kata-katanya akan menjadi kenyataan. Akar spiritualnya benar-benar telah dipindahkan, tetapi untungnya, itu gagal. Kalau pemindahannya berhasil, dia akan langsung mati di tempat daripada menunggu sampai sekarang. Meskipun dia telah kehilangan ingatan dan kewarasannya, dia masih ingat Tuhan mudanya. Orang seperti itu pasti layak diselamatkan mau uji. Saya dapat membawa Anda ke lokasi kompetisi pil di luar wilayah terpencil 5 elemen. Jika Anda dapat maju menjadi pembuat pil fana tingkat 3, saya bahkan dapat membantu Anda melamar tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Biarkan aku mengingatkanmu sekali lagi, bahkan jika kau bertemu Nenek Linglong, kau tidak akan bisa membuatnya membantumu. Yan Kianyin mendesah. Dia adalah seorang refiner pil bumi, dan tentu saja ia memiliki lebih banyak interaksi daripada mau uji. Meskipun sikap mau uji tegas, dia tahu bahwa kemungkinan mau uji meminta Nenek Linglong membantunya hampir nol. Mau uji berkata dengan tegas, terlepas dari apakah Nenek Linglong akan membantu, aku harus mencobanya. Yan Kianyin tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Sebaliknya, dia mengambil kain sutra tipis di tangannya dan berkata, Saudara Magang Junior Mo, kamulah yang menggali gua di tebing pedang gantung, kan? Anda memilih Lotus Sword Summit untuk ini, benar kan? Jantung mau uji berdetak kencang, dan dia langsung ingin menyangkalnya. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada gunanya menyangkal hal itu karena Yan Kianyin sudah memintanya, jadi dia hanya berkata dengan tulus, Ya, kakak Magang Senior Yan. Saya memang pernah ke tebing pedang gantung. Bagaimana Magang Senior Saudari Yan tahu? Yan Kianyin tersenyum tipis, karena pedang lagu jatuh ini adalah sesuatu yang aku minta untuk dibawa kembali dari tebing pedang gantung. Dua milikmu dapat dianggap telah membantuku sekali. Setelah itu, Yan Kianyin melirik ke arah Yan, R, dia menyelamatkan hidupmu. Ah, mau uji menatap Yan Kianyin dengan bingung. Ia segera menyadari sesuatu. Pedang yang patah itu memiliki jejak bekas dibuka paksa, dan Yan Kianyin bukanlah orang bodoh, ia pasti bisa menemukan jejak itu. Setelah gagal menemukan rahasia dibalik pedang patah itu, dia teringat bahwa dialah yang memperoleh pedang tun jatuh, dan kemudian memindahkannya ke puncak pedang teratai. Sekarang kedua bagian pedangnya telah dibuka paksa, dan ada bekas baru di tebing, dia pasti bisa menebak bahwa dialah yang mengambil benda itu ke dalam. Saat Yan Kianyin mengatakan bahwa Yan, R telah menyelamatkan hidupnya, itu berarti jika dia tidak mengeluarkan kain tipis ini untuk Yan, R, dia tidak akan bersikap baik saat mengetahuinya. Kakak seperguruan Yan, jika aku tidak mengeluarkannya, dan kau tahu bahwa akulah yang mengambilnya, apakah kau akan membunuhku? Mau uji bertanya dengan santai. Dia masih tidak percaya Yan Kianyin akan membunuhnya karena ini. Dia pernah berinteraksi dengan Yan Kianyin sebelumnya. Dari sudut pandangnya, Yan Kianyin paling banyak akan memaksanya untuk menyerahkan barang itu. Ini adalah kesan pertama mau uji. Yan Kianyin menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya, bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi ketua sekte. Kepala sekte tahu bahwa pedang nada jatuh punya rahasia. Mau uji bertanya dengan kaget. Jika kepala sekte tahu, maka dia akan tetap terbunuh bahkan jika dia menyerahkan teknik revolving star passage. Yan Kianyin berkata, apa menurutmu jika aku tidak mengungkapkan rahasia di balik pedang tun jatuh? Kepala sekte akan mengizinkanku mengambil pedang tun jatuh. Jadi prasyarat bagiku untuk mendapatkan pedang lagu jatuh adalah membagi rahasia ini dengan ketua sekte. Jika Anda tidak mengeluarkan keterampilan itu, saya kira Anda mengambilnya. Pada saat itu, saya akan sangat kecewa, dan saya tidak perlu membantu Anda menyembunyikannya. Bahkan jika saya tidak mengatakan sepatah kata pun, kepala sekte akan tetap curiga. Kenapa aku tidak bisa mengungkap rahasia pedang lagu jatuh? Dia pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki lokasi pedang lagu jatuh, dan saat dia melihat gua itu, menurutmu apakah dia akan bertanya padaku? Kalau saya bilang bukan saya yang menggali, padahal waktu saya turun sudah ada di situ, menurutmu apa jadinya? Unggung mau uji basah oleh keringat dingin. Yan Kianyin benar. Jika dia berbohong kepada Yan Kianyin, dan tidak mau menyerahkan teknik lintasan bintang berputar, mengapa Yan Kianyin membantunya? Selama Yan Kianyin tidak menolongnya, dan bahkan tidak perlu memberitahu ketua sekte bahwa ia telah mendapatkan pedang lagu jatuh, maka ketua sekte-sekte pedang tak berwujud akan dapat melacaknya kembali kepadanya. Karena saat dia pindah ke puncak pedang teratai dan saat penggalian lubang di tebing pedang gantung terlalu kebetulan. Jadi ketika Yan Kianyin mengatakan bahwa Yan, R. menyelamatkan hidupnya, dia tidak salah sama sekali. Yan Kianyin melambaikan gulungan tipis di tangannya, Saudara magang junior Mo, kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, dan sekarang kamu memperlakukanku dengan tulus. Aku, Yan Kianyin, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya tidak bisa memberi Anda teknik lintasan bintang berputar, karena kepala sekte juga ingin melihatnya. Adapun masalah yang mungkin timbul, saya akan membantu Anda mengatasinya. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda, teknik lintasan bintang berputar ini mungkin bukan sebuah keterampilan. Terlepas dari apakah Anda menghafal isinya, Anda tidak boleh mengungkapkannya. Jika itu bukan keterampilan, lalu apa itu? Mau Uji bertanya dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar menghafal isi kedua gulungan itu. Yan Kianyin menjawab, ini mungkin seni sakral. Mengenai spesifikasinya, tingkat kultifasiku terlalu rendah, dan aku punya sedikit pengalaman, jadi aku tidak terlalu yakin. Orang yang bermargammu, apakah kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu seorang pembuat piltamu? Aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Suara serak terdengar dari luar rumah, menyela kata-kata Yan Kianyin. Setelah itu, embusan angin bertiup ke arah rumah Mau Uji. Yan Kianyin yang awalnya berbicara dengan Mau Uji, maju selangkah dan juga melayangkan tamparan. Ledakan. Suara benturan keras meledak di luar rumah Mau Uji. Mau Uji buru-buru mengikutinya, dan melihat Yan Kianyin dan seorang pria berwajah garang berdiri berhadap-hadapan. Di antara mereka berdua, seolah-olah ada bajak yang dibalik, dan semuanya menjadi kacau balau. 103. Ahli pilihan, mengapa Anda ada di sini? Anda sudah melangkah ke tahap pertama alam bumi, tahap Yuan dan... Pria berwajah galak itu memandang Yan Kianyin dengan kaget. Yan Kianyin sudah memiliki bakat yang luar biasa untuk bisa menjadi seorang penyuling pil bumi di usia yang begitu muda, dan sekarang dia bahkan telah melangkah ke tahap pertama alam bumi. Kita harus tahu bahwa dia hanya berada di tahap Yuan dan level 7, tetapi butuh berapa tahun. Waktu yang dia perlukan untuk memasuki tahap Yuan dan mungkin bahkan lebih tua dari Yan Kianyin. Yan Kianyin berkata dengan lembut, tidak penting apakah aku berada di tahap Yuan dan atau tidak. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa pemimpin puncak Chang datang ke puncak pedang teratai dan menghancurkan kediaman ahli pilmu. Chang Kian Sing tidak menempatkan mau uji di matanya, tapi dia tidak berani sombong di depan Yan Kianyin. Sebelum Yan Kianyin melangkah ke tahap Yuan dan, dia adalah orang nomor 1 di sekte pedang tanpa bentuk, nomor 2 setelah kepala sekte. Sekarang dia sudah berada di tahap Yuan dan, posisinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemimpin puncak pedang api. Karena ahli pilihan ingin mengetahui alasannya, aku akan memberi tahumu. Orang ini mengandalkan fakta bahwa dia dipekerjakan sebagai alkemis tamu oleh sekte tersebut untuk menjadi sombong dan lalim. Keponakan saya menemukan bahan untuk menempa dan ingin memberikannya kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana orang ini mengetahuinya, tetapi dia tidak hanya memberi pelajaran kepada keponakan saya, dia bahkan mengambil bahan untuk menempa itu. Posisi Chang Kian Sing tidak setinggi Yan Kianyin, tapi dia percaya bahwa Yan Kianyin tidak akan berani terlalu protektif terhadap Mouji. Terima kasih Tuan Muda, terima kasih ahli pilihan. Tau Aoku sudah bisa berdiri dan berjalan. Saat Chang Kian Sing selesai berbicara, Siong Siuzu mendukung Tau Ao dari jauh, suaranya bergetar karena kegembiraan. Dia yakin bahwa jika dia tidak mendukung Tau Ao, dia pasti sudah berlutut. Yan Kianyin memandang ke arah Siong Siuzu dan berkata, ini adalah Master Chang dari puncak pedang api. Beritahu Master Chang dari puncak ini tentang bagaimana kaki suamimu patah dan situasi spesifiknya. Samit Lord Chang percaya bahwa Pil Master Mo mengambil bahan pandai besi Chang Wenbin, yaitu tiang logam itu. Sekarang dia di sini untuk menyelesaikan masalah dengan ahli pil Mo. Siong Siuzu segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan buru-buru berkata, bukan seperti itu, tiang logam itu adalah pusaka keluarga ku. Ketika Chang Kian Sing mendengar bahwa kaki Tau Ao dipatahkan oleh Chang Wenbin dan bahwa Chang Wenbin lah yang mengambil batang besi dari Siong Siuzu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wajahnya pucat, tapi bukan karena dia telah salah menuduh Mo. Uji. Jika Siong Siuzu tidak ada di sini, bahkan jika ia tahu bahwa Chang Wenbin bersikap tidak masuk akal, ia tetap akan merobohkan rumah Mo. Uji dan mengambil tiang logam itu. Dia sangat marah karena Chang Wenbin benar-benar berani memanfaatkannya untuk memberi pelajaran pada Mo. Uji. Dia menoleh dan melihat wajah pucat Chang Wenbin, dia bahkan tidak perlu bertanya untuk memastikan bahwa Siong Siuzu tidak berbohong. Chang Kian Sing mendarat di depan Chang Wenbin dalam satu langkah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Wajah Chang Wenbin yang baru pulih kembali ditampar hingga mengeluarkan banyak darah. Setelah tamparan ini, Chang Kian Sing tidak membuang kata-kata lagi. Dengan sekilas sosoknya, dia dengan cepat menghilang dari Lotus Sword Peak. Sekarang setelah Chang Kian Sing pergi, Chang Wenbin tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia bergegas menjauh dari Lotus Sword Peak. Mo Uji menarik napas dalam-dalam. Jika Yang Kian Yin tidak ada di sini hari ini, dia pasti sudah dipermalukan oleh Chang Kian Sing. Suatu hari, dia akan pergi ke puncak pedang api untuk memberi pelajaran pada pencuri tua ini. Adik magang junior Mo, berhati-hatilah terhadap Chang Kian Sing. Orang ini pendendam. Meski dia tidak berani melakukan apapun padamu secara terang-terangan, dia pasti akan mempersulitmu di kemudian hari. Kalau tidak salah, dia seharusnya berada di tahap Yuan dan level 7. Aku baru saja melangkah ke tahap Yuan dan, jadi aku masih jauh dari tandingannya, kata Yang Kian Yin dengan sungguh-sungguh setelah Chang Kian Sing pergi. Bahkan tanpa pengingat Yang Kian Yin, Mo Uji tahu bahwa Chang Kian Sing bukanlah seseorang yang bisa ia sakiti. Sekarang dia tidak menyinggung Chang Kian Sing, Chang Kian Sing mengambil inisiatif untuk mengetuk pintunya. Kakak magang senior Yan, tahukah kamu jika ada danau petir di dekat sini? Keinginan Mo Uji untuk meningkatkan kekuatannya semakin kuat. Dia perlu menemukan sumber petir baru untuk membuka meridian. Yan Kian Yin memandang Mo Uji dengan curiga, mengapa kamu mencari danau petir? Jangan bilang kau punya akar elemen petir. Dia tidak percaya bahwa Mo Uji memiliki akar unsur petir. Mereka yang memiliki akar spiritual yang bermutasi semuanya adalah orang-orang jenius yang unggul. Bahkan yang terburuk di antara mereka adalah akar spiritual tingkat tinggi. Kenyataannya, akar spiritual yang bermutasi biasanya memiliki tingkat tertinggi. Mo Uji buru-buru berkata, aku hanya memperoleh teknik untuk menempat tubuhku melalui akar elemen petir. Aku ingin mencari tempat untuk menempat tubuhku. Jadi itulah yang terjadi. Yan Kian Yin mengangguk. Tidak heran Mo Uji berhasil selamat ketika arai transfernya tidak berfungsi. Jadi tubuhnya telah ditempa oleh akar unsur petir. Yan Kian Yin tidak mencurigai apapun. Kenyataannya, ada banyak teknik yang menggunakan angin, petir, api, dan es untuk melemahkan tubuh seseorang. Tidak mengherankan jika Mo Uji bisa mendapatkan akar unsur petir untuk melemahkan tubuhnya. Ada tempat latihan terbesar di Kota Fringe. Namanya Menara Pelatihan Abadi Kota Fringe. Anda dapat pergi ke sana untuk menyewa ruang pelatihan. Tidak hanya ada ruang berelemen petir, ada juga ruang lima elemen, ruang angin es, dan lain-lain, jawab Yan Kian Yin. Mo Uji tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi. Ketika dia mendengar bahwa ada ruang elemen petir untuk pelatihan, rahangnya ternganga. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan heran, ada tempat seperti itu. Yan Kian Yin tertawa, tempat seperti itu bukanlah apa-apa. Selama kamu memiliki batu roh, kamu bahkan dapat menemukan tempat seperti gunung kepala sekte pisau tak berbentuk dengan energi spiritual yang padat untuk diolah. Fringe City adalah kota budidaya di perbatasan beberapa sekte besar. Saat Anda pergi ke sana, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah. Menara Pelatihan Abadi Kota Pinggiran sangat terkenal. Itu dibuat dengan meniru Menara Pelatihan Abadi Pencarian Surga di Istana Heavens Eking. Di antara banyak tempat yang meniru Menara Pelatihan Abadi Mencari Surga, Menara Pelatihan Abadi Kota Fringe dianggap salah satu yang lebih baik. Terima kasih, Saudari Senior Yan, atas saranmu. Aku bermaksud pergi ke kota pinggiran untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Aku ingin Yan, Er tinggal di tempat Saudari Senior selama beberapa hari. Apakah itu mungkin? Dengan kunjungan mendadak Chang Kian Sing, mau uji menjadi semakin berhati-hati. Kalau saja tingkat kultivasinya tidak terlalu rendah dan tidak memungkinkan baginya untuk membawa Yan, Er, dia pasti akan membawanya. Yan Kian Yin menjawab, Tidak masalah. Tempat tinggalku sangat luas. Biarkan kakak perempuan Siong dan suaminya datang juga. Yan, Er akan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Siong Siuzu, yang telah menunggu untuk mengucapkan terima kasih kepada Yan Kian Yin, buru-buru berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Memberi isyarat agar Siong Siuzu bangkit, Yan Kian Yin berkata pada mau uji, aku menyarankan agar kau menerima beberapa misi pemurnian pil dari sekte ini. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Setelah mempercayakan Yan, Er dan Siong Siuzu kepada Yan Kian Yin, mau uji segera bersiap untuk pergi ke kota Fringe. Mau uji tidak keberatan dengan saran Yan Kian Yin untuk menerima misi penyulingan pil dari sekte tersebut. Mau uji semakin ingin meningkatkan kekuatannya. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia tentu harus membuka meridiannya. Dari sekte pedang tak berbentuk ke kota pinggiran, ada kereta binatang terbang khusus. Namun, kereta itu membutuhkan batu roh untuk membiayai perjalanan. Mau uji pergi untuk mengambil upah dari penyuling pil tamunya. Jumlah total batu roh yang dimilikinya hanya sedikit lebih dari seratus. Setelah membayar perjalanannya, dia hanya tersisa seratus batu roh. Mau uji bahkan tidak berani menggunakan batu roh ini untuk berkultivasi. Dia mendengar bahwa menara pelatihan abadi kota Fringe tidak menerima koin emas. Sebaliknya, mereka menerima batu roh. Seratus empat. Fringe City, nama ini kedengarannya agak suram, tetapi kenyataannya tidak demikian. Berdiri di luar Fringe City, selain tembok kota yang berbintik-bintik, tempat ini sebenarnya ramai dengan aktivitas. Kereta binatang dan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam aliran yang tiada habisnya. Kebanyakan orang membawa senjata di punggung mereka dan memancarkan aura yang kuat. Dibandingkan dengan kota Fana Biasa, ada sesuatu yang tak terlukiskan tentang kota penggarap. Mau uji membawa peralatan penyulingan obatnya dan berjalan melewati gerbang kota. Menurut informasi yang dikumpulkannya, selain sekte pedang tak berwujud, ada lebih dari 10 sekte di sekitar kota pinggiran, termasuk sekte Sembilan Roh, sekte Awan Petir, dan Aliansi Seribu Daun. Sekte pedang tak berwujud bukanlah yang terkuat di antara sekte-sekte ini, itulah sebabnya yang kianyin memperingatkan mau uji untuk tidak menyinggung mereka. Kota Fringe memiliki arus orang yang tinggi, dan terdapat banyak penginapan dan restoran. Mau uji segera menemukan tempat tinggal, yaitu penginapan air utara. Menurut pelayannya, North Water Inn sangat dekat dengan menara pelatihan abadi kota Fringe. Meskipun kota ini adalah kota kultifator, mau uji menyadari bahwa fasilitas di penginapan air utara tidak bisa dibandingkan dengan penginapan Tianluo. Untungnya, penginapan ini juga menerima koin emas, kalau tidak mau uji tidak akan tinggal di sini. Dia hanya memiliki total 100 batu roh, dan semuanya adalah batu roh tingkat rendah. Selain upahnya sebagai penyuling pil tamu, 100 batu roh ini sebagian besar berasal dari gunung pedang tak berbentuk. Apa yang membuat mau uji sedikit puas adalah penginapan ini memiliki ruang pemurnian pil khusus. Bagi para tamu, ruang pemurnian pil belum tentu untuk pemurnian pil, namun bisa digunakan untuk memelihara hewan peliharaan, menempa atau keperluan lainnya. Mau uji tidak ingin ruang pemurnian pil khusus ini digunakan untuk meramu pil, tetapi untuk meramu saripati obat. Dia bahkan membawa serta peralatan pemurnian obatnya. Mau uji berencana untuk meramu pil pada malam hari, dan pergi ke Menara Pelatihan Abadi Kota Pinggiran untuk membuka meridiannya pada siang hari. Ini adalah cara terbaik untuk menghemat waktu. Setelah meletakkan barang-barangnya di penginapan, mau uji tidak segera pergi ke Menara Pelatihan Abadi. Karena Yan Kianyin mengatakan bahwa ada ruang penangkal petir, maka pasti ada. Hal pertama yang dia lakukan adalah membeli bahan untuk meramu larutan pembuka saluran. Dia hanya punya beberapa botol larutan itu, dan beberapa botol itu tidak cukup baginya. Kota Pinggiran adalah kota kultivasi, dan yang ingin dibeli mau uji adalah herba dengan kualitas terendah, jadi dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Hanya dalam waktu 2 hingga 3 jam, dia sudah membeli semua herba di malam hari. Kali ini, dia membeli 30 set. Merancang solusi pembukaan saluran adalah hal biasa bagi mau uji. Membuat solusi ini tidak memerlukan dukungan tingkat kultivasi seseorang, namun sekarang dia berada di tahap pembukaan saluran level 4, staminanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya dalam semalam, ia telah memurnikan sekitar 15 botol. Selain 7 botol aslinya, kini ia memiliki total 22 botol larutan pembuka saluran. Saat fajar menyingsing, mau uji berhenti meramu pil dan duduk untuk berkultivasi selama 2 jam. Mau uji tidak tidur sepanjang malam, dan hanya berkultivasi selama 2 jam, tetapi dia masih penuh energi. Setelah sarapan sederhana, mau uji membawa 22 botol larutan pembuka salurannya menuju Menara Budidaya, kota Pinggiran. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, mau uji memutuskan untuk membuka meridian sebanyak yang dia bisa sebelum kembali berkultivasi secara perlahan. Bagi seorang kultivator, membuka meridian dan jalur spiritual hanyalah masalah tahap pembukaan jalur. Begitu mereka maju ke tahap pembentukan spiritual, jalur spiritual di tubuh mereka pada dasarnya sudah diperbaiki dan tidak bisa dibuka lagi. Kecuali jika mereka menghancurkan tingkat kultivasinya dan mencoba lagi. Bahkan orang bodoh pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Dari sudut pandang mau uji, kota Fringe adalah kota kultivasi, dan menara pelatihan abadi kota Fringe adalah tempat paling terkenal di kota Fringe. Alun-alun menara kultivasi pasti sangat besar. Paling tidak, itu akan jauh lebih megah daripada imperial capital plaza milik Xing He. Ketika mau uji tiba di luar Immortal Training Tower, dia menyadari bahwa plaza Immortal Training Tower tidak sebesar imperial capital plaza milik Xing He. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah lima kata emas besar yang mengambang di luar alun-alun, menara pelatihan abadi kota Fringe. Karena alun-alun itu kecil, dan banyak sekali orang yang datang dan pergi, suasana menjadi sangat ramai. Di tengah alun-alun, terdapat sebuah menara yang tingginya hampir 40 hingga 50 meter. Karena badannya yang lebar, menara ini terlihat sedikit menggembung. Mau uji terbiasa melihat gedung-gedung tinggi di bumi, jadi menara setinggi 40 hingga 50 meter bukanlah apa-apa baginya. Saat mendekati tepi menara, mau uji melihat papan nama besar tergantung di pintu masuk menara. Papan nama tersebut mencantumkan harga berbagai ruang budidaya secara rincin. Mau uji tidak hanya melihat ruang budidaya lima elemen, ia juga melihat ruang tempering pedang, ruang gravitasi, ruang mengambang. Tidak masalah apakah dia memikirkannya atau tidak, orang ini sepertinya memiliki semuanya. Ketika mau uji melihat harga ruang budidaya, kegembiraan awalnya berkurang setengahnya. Ruang budidaya termurah di tempat ini berharga lebih dari 10 batu roh sehari. Yang lebih mahal bahkan harganya lebih dari 100 batu roh. Terutama ruang tempering pedang, harganya 300 batu roh kelas rendah sehari. Mau uji segera mengamati seluruh ruang kultivasi dan tak lama kemudian menemukan ruang tempering petir. Ketika mau uji melihat harga lightning tempering room, dia menghirup udara dingin. Ini tidak dihitung berdasarkan hari, tetapi berdasarkan jam. Setiap 2 jam berharga 20 batu roh tingkat rendah. Dengan kata lain, batu roh yang dia miliki hanya cukup untuk dia kembangkan di ruang penempaan petir selama 10 jam. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, mau uji berjalan ke menara pelatihan abadi. Jika dia sendirian, dia pasti akan terus mengambil risiko untuk mencari buaya petir berkaki enam. Tapi sekarang dia membawa Yan R bersamanya, pertama, dia tidak punya waktu untuk mencari buaya petir, dan kedua, dia tidak mau mengambil risiko ketika dia punya pilihan. Batu roh bisa diperoleh, dan dia sekarang adalah pembuat pil fana tingkat 2, dan dia bahkan membawa sejumlah pil yang bisa digunakan untuk menukar batu roh. Aku ingin pergi ke ruang penempaan petir untuk berkultivasi selama 2 jam, mau uji dengan hati-hati mengeluarkan 20 batu roh dan menempatkannya di depan jendela. Dia teringat sebuah artikel yang pernah dia pelajari, dan ada kalimat di dalamnya, hangatkan dua mangkuk anggur, dan sepiring kacang adas. Mau uji tiba-tiba memahami perasaan Kong Yiji saat itu. Sama seperti sembilan koin old Kong, 20 batu roh yang diberikan Kong Yiji kepadanya sangat berharga baginya. Setorkan 100 batu roh untuk ruang tempering petir. Jumlah batu roh akan dihitung sesuai dengan lamanya waktu yang kamu habiskan di ruangan itu. Kelebihan apapun akan dikembalikan kepadamu, terdengar suara seperti mesin dari balik jendela. Menyetorkan. Melihat mau uji dalam keadaan linglung, seorang pria di sampingnya berkata, Saudaraku, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Segala sesuatu di sini memerlukan deposit. Anda dapat mengajukan permohonan token Giyok, dan memasukkan sejumlah batu roh ke dalamnya. Di masa depan, Anda hanya perlu menggunakan token Giyok saat berkultivasi. Mau uji buru-buru mengucapkan terima kasih, dan mengeluarkan 100 batu roh dari tasnya. Untungnya, dia memiliki 100 batu roh yang tersisa, atau dia harus kembali ke tempat asalnya. Setelah membayar 100 batu roh, orang yang berada di jendela dengan cepat menyerahkan sebuah token Giyok kepada mau uji, dan pada saat yang sama, sebuah suara dingin berkata, masukkan token Giyok itu ke dalam alur di pintu. Ketika kamu keluar, bawalah token Giyok kembali untuk ditukar dengan batu roh, atau membayar batu roh. Sobat, bisakah kamu meminjamkanku 3 batu roh? Aku hanya punya 97 batu roh, dan itu tidak cukup untuk deposit. Jangan khawatir, saya hanya akan berkultivasi selama 2 jam. Setelah saya keluar untuk mengambil deposit, saya akan menunggu di sini sampai Anda mengembalikan batu roh Anda. Suara yang agak kekanak-kanakan terdengar di telinga mau uji. Mau uji menoleh dan melihat seorang pemuda berusia 13 atau 14 tahun dengan wajah halus menatapnya penuh harap. Jelas, pemuda ini melihat dia menyerahkan batu roh tadi, dan merasa bahwa dia punya batu roh padanya. Berdasarkan pengalaman mau uji, pemuda ini seharusnya kekurangan 3 batu roh, karena matanya dipenuhi oleh keinginan. Jika dia memiliki batu roh, mau uji tidak akan keberatan meminjamkannya 3 batu roh. Sayangnya, mau uji benar-benar tidak memiliki batu roh apapun di tubuhnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada pemuda itu, saya benar-benar minta maaf, saya hanya memiliki 100 batu roh. Setelah mengatakan ini, mau uji langsung melihat beberapa tatapan meremehkan. Mata pemuda itu menampakkan ekspresi kecewa, jelas dia juga mengira mau uji menolaknya. Dia mengalihkan pandangan penuh kerinduannya ke sekelilingnya, tetapi tak seorang pun berkata apa-apa. Aku akan membantumu membayar 3 batu roh ini. Sebuah suara yang sedikit magnetis terdengar, dan 3 batu roh dikirim ke tangan pemuda itu. Ini adalah seorang pria muda, dan bahkan mau uji tidak bisa tidak memuji ketampanan pria ini. Tidak hanya tampan, suaranya juga menarik. Bahkan tanpa melihat wajahnya, hanya dengan melihat sepasang telapak tangan putih rampingnya akan menyebabkan banyak wanita diam-diam mengaguminya. Jika dia ada di bumi, dia akan menjadi orang lain yang dapat mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah. Di samping pria tampan itu, ada seorang wanita cantik. Tatapan wanita itu menyapu mau uji, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Mau uji menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan masalah ini. Dia melihat token giyok di tangannya, dan di atasnya tertulis, Ruang Penempaan Petir 1. 105. Ruang Tempering Petir berada di tingkat ke-9 Menara Pelatihan Abadi Kota Pinggiran. Ruangan pertama yang dilihat mau uji di lantai 9 adalah Ruang Tempering Petir. Memang ada alur untuk token giyok di luar ruangan. Mau uji dengan santai memasukkan token giyok ke dalam alur dan pintu batu berat ruangan itu terbuka secara otomatis. Setelah mau uji memasuki pintu batu itu, pintu itu tertutup secara otomatis. Mau uji melihat sekeliling sebentar. Ruangan batu ini berukuran setidaknya 200 meter persegi, dan tingginya sekitar 10 meter. Tidak ada apapun di ruangan batu itu kecuali tiga pegangan di pintu masuk. Yang pertama ada tulisan, Start Tempering, yang kedua ada tulisan, Stop Tempering, dan yang terakhir ada tulisan, Open Door. Selain itu, tidak ada pegangan untuk membedakan sumber petir. Meskipun mau uji belum pernah melewati ruang penempaan petir sebelumnya, ini bukan pertama kalinya dia menggunakan petir untuk meredam meridiannya. Setelah meminum sebotol larutan pembuka saluran, mau uji langsung menarik pegangan pertama untuk mulai melakukan tempering. Suara gemuruh terdengar dari seluruh ruangan, dan setelah sekitar 10 nafas, sambaran petir dengan ketebalan berbeda jatuh. Meskipun ruang penempaan petir sangat besar, mau uji menyadari bahwa sambaran petir ini hanya jatuh dalam radius 3 meter dari ruangan tersebut. Tidak ada sambaran petir yang jatuh di tempat lain. Intensitas sambaran petir tersebut tidak boleh lebih lemah dari sambaran petir yang ditemuinya di Danau Petir, karena menyambar radius 3 meter ruangan. Tanpa ragu, mau uji melangkah ke tengah ruangan tempat petir menyerang. Ragu-ragu di sini adalah sia-sia. Setiap menit keragu raguan hanyalah pemborosan batu roh. Papa, kilatan petir itu mendarat di tubuh mau uji, dan gelombang energi panas diarahkan ke meridiannya. Baru sekarang mau uji menyadari perbedaan antara petir di ruang penempaan petir dan buaya petir berkaki enam. Intensitas sambaran petir di sini telah ditetapkan, dan baginya, lebih cocok baginya untuk meredam meridiannya. Benar saja, menjadi kaya itu menyenangkan. Begitu pula di dunia kultivasi. Teknik immortal-mortal hanya membutuhkan satu sirkulasi besar untuk membuka meridian ke-28 mau uji. Sayangnya, dia tidak memiliki batu roh. Jika dia memilikinya, mau uji pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi. Untuk menyeimbangkan meridiannya sambil berkultivasi di waktu yang sama, dia tidak tahu pengalaman macam apa yang akan dialaminya. Kilatan petir terus berjatuhan, dan mau uji terus mengonsumsi larutan pembuka saluran tersebut. Satu-satunya keuntungan dari mengendalikan meridian seseorang di ruang tempering petir adalah seseorang tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Selama seseorang tidak tahan lagi, dia dapat menghindari pusat sambaran petir dan beristirahat di sampingnya. Mau uji dan Lightning Krocodile tidak menerima perlakuan seperti itu ketika mereka sedang marah di Danau Petir. Menggunakan buaya petir untuk melemahkan meridiannya membutuhkan bantuan orang lain. Meski begitu, kecerobohan sesaat bisa mengakibatkan kematian buaya petir. Bahkan lebih berbahaya lagi di Danau Petir. Tidak ada yang tahu kapan sambaran petir yang jauh lebih kuat dari sambaran petir biasa akan turun. Satu sambaran petir sekuat itu dapat dengan mudah membunuh orang lemah seperti mau uji yang baru saja mulai berkultivasi. Di dalam ruang tempering petir, seluruh tubuh mau uji dipenuhi luka dan memar akibat sambaran petir. Ini bahkan setelah dia melihat kesempatan untuk membuang pakaiannya yang compang kemping keluar dari zona petir. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya baju untuk dipakai saat keluar. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak membawa baju? Bau kulitnya yang terbakar oleh petir memenuhi seluruh ruang penempaan petir. Mau uji tidak dapat menahan diri untuk tidak kejang setiap kali sambaran petir mendarat. Meski begitu, mau uji tidak memilih meninggalkan zona petir untuk beristirahat. Salah satu alasannya tentu saja karena dia tidak ingin menyanyiakan sambaran petir saat dia sedang beristirahat. Ini semua dibeli dengan batu roh. Yang lebih penting, mau uji sangat jelas bahwa meskipun ruang penempaan petir aman dan stabil, namun tidak ada tekanan hidup dan mati di sana. Yang kianyin benar dalam satu hal, yaitu mereka yang tidak mengalami hidup dan mati akan kesulitan untuk menjadi kuat. Mau uji bertahan di bawah sambaran petir karena dia ingin menguji batas kemampuannya. Selama dia tidak berada di ambang hidup dan mati, dia tidak akan pergi begitu saja untuk beristirahat. Ketekunan terkadang lebih penting daripada bakat. Alasan mengapa mau uji bisa berada di tempatnya saat ini mungkin karena bakatnya. Namun, dalam hati mau uji, ketekunan adalah hal yang paling penting. Meridian ke-33, meridian ke-34. Mau uji menghabiskan botol larutan pembuka saluran ke-13 dan mengarahkan empat petir ke meridian ke-36. Ledakan. Setelah empat sambaran petir membuka meridian ke-36-nya sepenuhnya, mau uji merasakan seluruh tubuhnya rileks. Meskipun tubuhnya sudah hangus hitam dan tubuhnya penuh dengan bekas luka dan luka akibat sambaran petir, dia tetap merasa seolah-olah telah naik ke level yang lebih tinggi setelah membuka meridian ke-36. Perasaan ini mirip dengan ketika dia naik dari tahap pembukaan saluran level 3 ke tahap pembukaan saluran level 4. Tidak, itu bahkan lebih menyenangkan dan memuaskan daripada ketika dia maju ke tahap pembukaan saluran level 4. Mau uji awalnya berencana untuk istirahat sejenak setelah membuka meridian ke-36, tetapi setelah membuka meridian ke-36, dia berubah pikiran. Pada saat ini, dia merasa sangat baik, bahkan lebih baik daripada sebelum dia memasuki ruang penempaan petir. Dia memutuskan untuk menyelesaikan solusi pembukaan salurannya sebelum pergi. Setelah menelan botol larutan pembuka saluran ke-14, mau uji tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Pasalnya, setelah meminum botol larutan pembuka saluran tersebut, ia tidak merasakan sensasi terbakar seperti sebelumnya. Selain sedikit rasa terbakar di tenggorokannya, tidak ada reaksi lain. Tanpa reaksi lain, dia tidak akan bisa menggunakan petir untuk memperbaiki meridiannya dan membuka meridiannya. Banyak sambaran petir turun, dan mau uji hanya bisa membiarkan sambaran petir itu mendarat di tubuhnya. Selain beberapa cedera fisik, dia tidak mendapatkan apapun. Perasaan tidak enak muncul dalam hatinya, dan mau uji berturut-turut meminum lima botol larutan pembuka saluran. Tidak ada perbedaan dengan botol sebelumnya. Selain sedikit rasa terbakar di tenggorokannya, tidak ada reaksi lain dari meridiannya. Kilatan petir itu terus turun, dan mau uji dengan paksa mengedarkan teknik imortal-mortal, membimbing petir itu untuk menyerang salah satu meridian yang mungkin ada. Ui, tepat saat sumber petir diarahkan ke bawah, mau uji memuntahkan setegup darah. Setelah itu, seluruh tubuhnya lumpuh dan berkedut di tanah. Kilatan petir akan turun lagi, dan mau uji berusaha merangkak keluar dari tengah ruangan. Rasa sakit yang menusuk tulang menyerangnya lagi, dan mau uji memuntahkan beberapa suap darah lagi. Untungnya, dia sudah merangkak keluar dari pusat sambaran petir itu, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa merangkak keluar dalam kehidupan ini. Rasa sakit dan kerusakan yang disebabkan oleh pengarahan paksa petir yang menyambar meridiannya membuat mau uji tidak bisa berdiri. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Meskipun sambaran petir terus turun, dan batu rohnya terus terkuras, dia tidak memiliki kekuatan untuk menarik pegangannya untuk menghentikan proses temper. Setelah berbaring di tanah selama lebih dari satu jam, mau uji akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Ia merangkak ke samping, mengambil beberapa pil penyembuh dari tasnya, dan menelan beberapa di antaranya. Setelah menelan pil penyembuhan, dan beristirahat selama lebih dari setengah jam, mau uji akhirnya berhasil berdiri. Dia terhuyung-huyung ke pintu, menarik gagang pintu untuk menghentikan proses pengerasan, lalu duduk di tanah. Membuang batu roh adalah hal kedua. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah mengapa solusi pembukaan salurannya kehilangan pengaruhnya? Mungkinkah dia hanya dilahirkan dengan 36 meridian? Dia sudah lama mengetahui bahwa seorang jenius sejati dapat membuka 99 saluran roh. Meskipun mau uji tidak mengetahui perbedaan antara meridian dan saluran roh, ia tahu bahwa tidak ada banyak perbedaan antara membuka 36 meridian dan 36 saluran roh. Di dunia kultivasi, selama seseorang memiliki akar spiritual dan dapat berkultivasi, membuka 36 saluran roh dianggap sebagai bakat yang paling biasa. Selama seseorang adalah seorang kultivator, mereka setidaknya dapat membuka 36 saluran roh ke atas. Hati mau uji dipenuhi dengan rasa enggan yang kuat. Jika dia benar-benar hanya memiliki potensi untuk membuka 36 meridian, maka dia bahkan tidak akan mampu berkultivasi ke tahap pembukaan saluran tingkat lanjut, apalagi mengejar tahap yang lebih tinggi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, alarm ruang penahan petir berbunyi. Ini berarti mau uji sudah lama tidak mulai berkultivasi di ruang tempering petir. Jika dia tidak mulai berkultivasi, maka dia harus meninggalkan ruang penempaan petir. Pada saat ini, mau uji akhirnya terbangun dari kekecewaannya yang luar biasa. Dia bergidik, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Awalnya, ketika dia tidak bisa berkultivasi, dia tidak kecewa atau sedih, namun bekerja keras mencari cara untuk berkultivasi. Sekarang setelah dia bisa berkultivasi dan telah menjadi seorang kultivator tahap pembukaan saluran level 4, dia sebenarnya kecewa karena hanya membuka 36 meridian. Ini bukan karakternya. Dia pernah berkata, memangnya kenapa kalau dia punya akar fana, dia tidak akan menyerah. Terlebih lagi, dia masih memiliki akar fana. Dia harus menemukan cara baru untuk membuka meridian. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka dia akan mengikuti rencana awalnya, dan memilih untuk berkultivasi seperti Yuan Zengi. Saat dia memikirkan hal ini, semangat mau uji bangkit, dan kepercayaan dirinya kembali. Jadi bagaimana jika dia memiliki akar fana? Lalu bagaimana jika dia memiliki 36 meridian? Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika pada akhirnya dia benar-benar menjadi tua, itu tidak masalah. Untuk bisa bertahan hidup di sini, dia sudah mendapatkan sesuatu. Karena itu masalahnya, apa yang perlu dia khawatirkan? Apa yang perlu dia khawatirkan? Mau uji kembali tenang, bangkit, mengenakan pakaian compang camping, mengambil tasnya, dan membuka pintu batu ruang lightning tempering. Ada tujuh hingga delapan orang berdiri di luar ruang penempaan petir. Di antara mereka, ada seorang pria dan seorang wanita di tengah. Mau uji mengenali pria itu. Dia adalah pemuda tampan yang memberikan tiga batu roh kepada pemuda tersebut. Wanita cantik itu telah mengikutinya selama ini. Orang-orang di luar ruang lightning tempering terkejut dengan penampilan mau uji. Seluruh tubuh mau uji hangus hitam, dan rambutnya tampak seperti terbakar. Bahkan ada asap yang keluar dari tubuhnya. Sudut mulut dan dadanya ternoda abu hitam akibat sambaran petir. Dia tampak seperti baru merangkak keluar dari tumpukan mayat. Satu-satunya hal yang tidak sesuai dengan penampilannya adalah matanya. Matanya tenang, seolah-olah seluruh dunia telah meledak, dan dia masih setenang biasanya. 106. Mau uji mengabaikan keterkejutan orang banyak saat dia dengan tenang mengeluarkan token gioknya dan berjalan melewati kerumunan menuju lantai bawah. Baru pada saat dia keluar pintu, dia mendengar suara tawa dari belakangnya. Setelah itu, seseorang berkata, mungkinkah dia mendengar orang berkata bahwa berlatih di ruang tempering petir itu menyenangkan, jadi dia sengaja datang ke ruang tempering petir untuk mengejutkan semua orang. Bola mataku hampir keluar dari rongganya, haha. Dia tidak hanya bisa berlatih di lightning tempering room, dia bahkan berlatih selama lebih dari 6 jam, hehe. Tidak perlu dikatakan begitu. Semua orang tahu bahwa seseorang berlatih di ruang penahan petir selama lebih dari 6 jam. Sayangnya, semua orang tahu bahwa dia hanya duduk di samping dan menyaksikan sambaran petir. Dalam 2 jam terakhir, dia mungkin takut membuang terlalu banyak batu roh, jadi dia menghentikan sambaran petir. Aku benar-benar ingin tahu berapa lama dia bertahan di ruang tempering petir seperti itu. Jika dia tahu orang-orang di luar bisa melihatnya menghentikan sambaran petir, dia mungkin tidak akan takut menyanyiakan batu roh itu. Jangan pedulikan orang ini. Aku akan masuk untuk berlatih sekarang. Niyue, tunggu aku di luar. Mouji tidak mengambil hati diskusi ini. Dia tahu dari suara magnetis di kalimat terakhir bahwa itu milik pemuda tampan yang memberikan 3 batu roh. Ketika dia mendengar bahwa dia sudah tinggal di ruang penempaan petir selama lebih dari 6 jam, dia langsung panik dan bergegas ke lantai pertama. Dia hanya memiliki total 100 batu roh. Setelah menghabiskan lebih dari 6 jam, berapa banyak batu roh yang tersisa? Aku sedang keluar dari ruang budidaya, Mouji dengan gugup menyerahkan token giyok itu ke konter. Token giyok itu disimpan, dan tak lama kemudian, 30 batu roh dibagikan. Berkultivasi selama 6 jam, menghabiskan 70 batu roh tingkat rendah, tersisa 30. Memang benar, setelah 6 jam, Mouji hanya bisa menyimpan 30 batu roh. Mungkin yang harus dikhawatirkannya sekarang bukanlah menipisnya batu roh, melainkan kenyataan bahwa ia hanya bisa membuka 36 meridian. Kembali ke North Water Inn, Mouji buru-buru mengeluarkan peralatan penyulingan obatnya dan mulai meramuh solusi pembuka saluran. Dia masih memiliki sedikit harapan bahwa solusi pembukaan salurannya terpengaruh oleh sambaran petir di ruang tempering petir, menyebabkannya kehilangan khasiat obatnya. Hanya dalam waktu lebih dari setengah jam, sebotol larutan pembuka saluran berhasil ia racik. Mouji tidak menunggu larutan obat tersebut dibotolkan, dan langsung menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Sama seperti sebelumnya, hanya ada sedikit sensasi terbakar di tenggorokannya, dan kemudian efek obatnya hilang tanpa bekas. Perasaan garis api yang memanjang telah hilang. Mouji menghela nafas. Sepertinya solusi pembukaan saluran tidak akan berpengaruh padanya. Mouji tidak memilih untuk segera kembali ke sekte pedang tanpa bentuk. Sebaliknya, dia duduk di kamarnya dan merenung. Dia tidak kekurangan semangat juang, tapi dia hanya memiliki akar yang fana. Tanpa solusi pembuka meridian untuk membuka meridian di meridiannya, dia bukanlah siapa-siapa. Terlalu banyak orang yang lebih pintar darinya di tempat ini. Jika dia tidak bisa berkultivasi, apalagi yang bisa dia lakukan dengan mengandalkan semangat juang yang tak terbatas itu. Atau apakah dia mengandalkan sifatnya yang gigih? Dihadapkan dengan kekuatan sesungguhnya, semua ini hanyalah lelucon. Baik itu semangat juang maupun temperamen, semuanya demi meningkatkan kekuatan seseorang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan untuk mengungguli orang lain adalah solusi pembukaan saluran. Hal ini dikarenakan cairan obat ini mampu membuka meridian satu per satu, sehingga potensinya dapat meningkat lagi dan lagi. Jika dia ingin berdiri di tempat di mana Tuhan Abadi ada di mana-mana, dia harus terus mengandalkan solusi pembukaan saluran. Solusi pembukaan saluran ini adalah sesuatu yang ia temukan secara kebetulan di bumi. Ia bahkan menggunakan rumus yang tidak lengkap yang dibelinya dengan harga mahal sebagai acuan. Bumi kekurangan energi spiritual, dan dianggap sebagai planet yang sedang mengalami kemunduran dalam kultivasi. Hanya ada sedikit ramuan spiritual. Tapi sekarang, tempat dia berada dipenuhi dengan energi spiritual yang padat, dan tumbuhan spiritual menumpuk seperti gunung. Bisakah dia memodifikasi formula pembukaan meridian ini dan mengubah beberapa ramuan biasa menjadi ramuan spiritual? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator tahap pembukaan saluran level 4, dan solusi-solusi biasa itu mungkin tidak cukup untuk membuka meridian seorang kultivator tahap pembukaan saluran tingkat menengah. Saat dia memikirkan hal ini, semangat mau uji bangkit, dan dia buru-buru menuliskan rumusnya di selembar kertas. Bahan utama untuk larutan pembuka saluran adalah rumput longyan, buah pelangi, anggur darah ayam, ginseng kuning tua, tulang pinus seribu tahun, batu esensi api, ungu malam, lingzi seratus tahun. Rumput longyan yang berusia kurang dari sepuluh tahun dianggap biasa, sedangkan yang berusia sepuluh hingga seratus tahun dianggap berharga. Yang berusia lebih dari seratus tahun dianggap sebagai ramuan spiritual tingkat satu. Sebelumnya, ia memilih rumput longyan yang umurnya kurang dari sepuluh tahun, namun untuk formula barunya, ia memilih yang umurnya lebih dari seratus tahun. Buah pelangi awalnya merupakan ramuan biasa, dan tidak perlu diubah umurnya. Pembuluh darah pinus seribu tahun dapat diubah menjadi pembuluh darah pinus sepuluh ribu tahun, namun pembuluh darah pinus sepuluh ribu tahun sudah dianggap sebagai ramuan spiritual tingkat tiga, dan sangat sulit diperoleh. Batu esensi api juga dibagi menjadi baik dan buruk. Batu esensi api terbaik tidak berbintik-bintik sama sekali, dan berwarna merah seperti darah ayam. Sebelumnya, dia hanya membutuhkan fire essence seton untuk meramu pil, dan dia tidak peduli dengan kualitasnya. Untuk formula baru, ia harus memilih batu esensi api murni. Untuk ginseng kuning tua dan lingsi, ia harus memilih yang berusia lebih dari seribu tahun. Hanya yang berusia lebih dari seribu tahun yang hampir tidak dapat dianggap sebagai ramuan spiritual. Untuk formula baru, ia harus memilih yang berusia lebih dari seribu tahun. Tentu saja, semakin tua semakin baik. Setelah menghabiskan setengah hari, Mouji akhirnya berhasil merevisi rumusnya. Dia tidak mengubah formulanya, tetapi dia mengganti sebagian besar bahan-bahannya menjadi ramuan-ramuan spiritual dengan kualitas yang sama. Sedangkan untuk serpihan teratai, Mouji memutuskan untuk menggunakan teratai darah harta karun. Teratai darah harta karun adalah ramuan spiritual yang sangat bagus, dan pasti dapat menggantikan serpihan teratai biasa. Di kota Fringe, tempat yang paling populer bukanlah rumah pil, juga bukan rumah senjata, melainkan tempat di mana tanaman obat diperdagangkan. Di kota Fringe, tempat paling populer untuk berdagang jamu bukanlah rumah pedagang, melainkan aula besar. Tempat ini disebut balai perdagangan jamu kota pinggiran. Setiap orang yang datang ke Fringe City akan berdagang tanaman herbal di sini, atau memposting informasi tentang pencarian tanaman herbal di sini. Saat Mouji tiba di aula perdagangan herbal, dia hampir mengira bahwa dia telah kembali ke bumi. Ini hanyalah sebuah bursa saham, atau lebih tepatnya, aula perdagangan jamu di bumi. Layar besar digantung di keempat sisi aula, dan layar ini terus-menerus menampilkan informasi tentang tanaman herbal. Entah itu informasi tentang penjualan, atau informasi tentang keinginan untuk membeli. Kerumunan di aula bahkan lebih padat, dan selalu ada arus orang yang masuk dan keluar, masing-masing membawa tas besar. Aroma berbagai tumbuhan tercium, dan seluruh aula dipenuhi dengan aroma tumbuhan. Selain papan nama besar ini, Mouji juga melihat banyak papan nama tulisan tangan tergantung di mana-mana. Papan-papan tanda ini, tanpa kecuali, berupaya membeli jenis ramuan spiritual tertentu, atau menjual jenis ramuan spiritual langka tertentu. Jumlah ramuan spiritual yang diinginkan Mouji relatif banyak, tapi dia tidak yakin dengan harganya. Terlebih lagi, ada terlalu banyak orang di sini, jadi dia hanya menghabiskan lima batu roh tingkat rendah untuk memasang ramuan spiritual yang dia butuhkan. Pada saat yang sama, ia meninggalkan alamatnya di bagian bawah papan nama, dan kembali ke penginapan untuk menunggu kabar. Lima batu roh untuk mengirim pesan tidaklah murah bagi Mouji, tapi itu sepadan. Hanya dalam waktu dua jam, beberapa orang tiba di North Water Inn dengan ramuan spiritual yang dibutuhkan Mouji. Awalnya, Mouji hanya ingin membeli satu atau dua set ramuan spiritual, dan memujinya terlebih dahulu. Namun, pada hari yang sama, ia menerima lebih dari sepuluh permintaan ramuan spiritual, dan masih ada orang yang datang ke North Water Inn untuk berdagang dengannya. Awalnya, dia masih bisa menggunakan batu roh untuk membelinya, tetapi menjelang akhir, dia hanya bisa menggunakan pil untuk menukarnya. Untungnya, pil yang dia butuhkan adalah pil mortal tingkat satu, yang jauh lebih berharga daripada batu roh bagi para pembudidaya. Untungnya, pesannya hanya bertahan selama setengah hari, dan pada hari kedua, Mouji akhirnya tenang. Pada titik ini, dia telah membeli lebih dari 30 set ramuan spiritual, dan batu-batu spiritualnya yang tersisa telah habis. Bahkan pilnya telah habis setengahnya. Yang membuat Mouji menyesal adalah dia tidak berhasil mendapatkan teratai darah harta karun. Awalnya, Mouji berpikir bahwa karena teratai darah harta karun dapat dibudidayakan di sekte pedang tak berwujud, maka pasti akan lebih mudah untuk membelinya. Namun, kenyataannya, dia tidak menerima teratai darah harta karun apapun. Mouji secara khusus pergi ke beberapa rumah pedagang untuk bertanya-tanya, dan menemukan bahwa meskipun Treasure Blood Lotus hanya ramuan spiritual tier 3, nilainya sangat tinggi, dan tidak dapat dibeli. Mengingat bahwa kediamannya, Lotus Sword Summit, pernah menjadi tempat di mana Elder Guan Li menumbuhkan Treasure Blood Lotus, Mouji memutuskan untuk kembali dan bertanya apakah ada Treasure Blood Lotus di sekte pedang tak berwujud. 107. Puncak Raja Ramuan merupakan satu-satunya puncak di sekte pedang tak berwujud yang tidak dinamai berdasarkan kata, pedang, dan di sana lah Yan Kianyin tinggal. Konon, puncak Raja Ramuan pernah dipenuhi tanaman herbal spiritual, namun lama-kelamaan menjadi seperti puncak lainnya, dengan hanya sedikit tanaman herbal spiritual yang ditanam. Saat Mouji tiba di kaki pertemuan Raja Ramuan, ia dihentikan oleh seorang gadis pembuat ramuan wanita yang belum genap berusia 20 tahun. Halo Saudari Magang Junior, saya Mouji dari Lotus Sword Summit. Saya secara khusus datang untuk menemui Saudari Magang Senior Yan, tolong bantu saya memberitahu dia tentang kedatangan saya. Mouji tahu bahwa di seluruh sekte pedang tak berwujud, selain puncak pedang teratai miliknya, semua puncak lainnya mempunyai pertahanan. Bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak punya kemampuan. Jadi, dia adalah Saudara Senior Mo dari Lotus Sword Summit. Sebelum Master Pilihan pergi, dia memberitahuku bahwa Saudara Senior Mo bisa langsung masuk. Jika kamu ingin membawa Saudari Yan R. pergi, kamu juga bisa melakukannya. Gadis bahan itu buru-buru membungkuk. Mouji merasa sedikit kecewa, dan buru-buru bertanya, kakak senior Yan tidak ada di sini. Selain membawa Yan R. kembali, dia juga ingin bertanya kepada Saudari Magang Senior Yan tentang Lotus Sword Summit. Tentu saja, tujuannya adalah Treasure Blood Lotus. Kakak Magang Senior Yan diundang untuk berpartisipasi dalam pertukaran pemurni pil. Kakak Magang Senior Mo, silakan ikuti saya ke ruang tamu. Gadis itu berkata dengan sopan. Karena Yan Kianyin tidak berada di pertemuan puncak Raja Ramuan, Mouji tidak ingin membuang waktu lagi. Dia segera berkata, terima kasih, Saudari Magang Junior. Ketika Saudari Magang Senior Yan kembali, aku akan datang berkunjung lagi. Saya ingin membawa Yan R. pergi. Tentu saja. Kakak Magang Senior Mo, mohon tunggu sebentar. Gadis yang bertugas sebagai juru masak itu jelas-jelas menerima instruksi Yan Kianyin, dan bergegas masuk. Mouji hanya menunggu beberapa menit sebelum gadis juru masak membawa Yan R. dan Siong Siyuzu kembali. Di saat yang sama, gadis pembuat bahan itu membawa tas besar di punggungnya. Ini adalah apa yang ditinggalkan oleh kakak senior Yan untuk kakak senior Mo sebelum dia pergi. Gadis yang mengurus bahan makanan itu menyerahkan tas itu kepada Mouji. Mouji tidak perlu membukanya untuk mencium aroma obat di dalamnya. Ia menduga bahwa ini adalah ramuan spiritual tingkat tiga yang dijanjikan Yan Kianyin kepadanya. Sekarang dia tidak bisa lagi membuka meridiannya, ramuan spiritual ini sangat tepat waktu untuk Mouji. Karena dia tidak bisa berkultivasi, dia bisa menggunakan ramuan spiritual ini untuk meningkatkan standar pemurnian pilnya. Hal ini membuat Mouji merasa lebih berterima kasih kepada Yan Kianyin. Kenyataannya, bahkan jika dia tidak memberikan Yan Kianyin teknik lintasan bintang berputarnya, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Dengan kata lain, Yan Kianyin lah yang membantunya menghalangi tuduhan sekte pedang tak berwujud, yang merupakan bantuan besar baginya. Meski begitu, dia tetap menepati janjinya dan memberinya ramuan spiritual kelas tiga. Setelah kembali ke puncak pedang teratai, Mouji bahkan tidak sempat membuka kantong ramuan spiritual yang diberikan Yan Kianyin kepadanya, saat ia bergegas menuju tempat penyimpanan kitab suci sekte tersebut. Mouji tidak datang ke sini untuk melihat teknik kultivasi dan metode kultivasi. Teknik abadi fana miliknya sudah cukup baginya untuk berkultivasi. Sedangkan untuk keterampilan sihir, dia tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, dan dia juga tidak perlu melihatnya. Selain teknik lintasan bintang berputar, dia masih memiliki warisan pedang tak berbentuk yang belum dia buka. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang Lotus Swat Peak. Dia ingin membuat versi terbaru dari solusi pembukaan saluran. Dia telah mendapatkan semua ramuan roh lainnya kecuali teratai darah berharga. Di sekte pedang tanpa bentuk, Guan Li adalah orang yang memelihara teratai darah berharga. Tentu saja, Mouji berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang Treasure Blood Lotus atau Guan Li dari catatan sekte tersebut. Yang membuat Mouji kecewa adalah setelah menghabiskan seharian mencari-cari di antara banyak catatan sekte, dia hanya menemukan bahwa tetua Guan Li tinggal di puncak pedang teratai milik sekte pedang tak berwujud. Tidak ada yang lain. Mouji tidak menyerah, dan memutuskan untuk bertanya pada Fei Bingsu. Fei Bingsu telah berada di sekte pedang tak berbentuk lebih lama darinya, jadi dia seharusnya memiliki pemahaman tentang puncak pedang teratai. Sekali lagi, Mouji tiba di aula urusan sekte Formless Blood. Beberapa murid pelayan yang mengenali Mouji buru-buru berhenti dan membungku untuk memberi penghormatan. Bahkan beberapa murid luar juga buru-buru berhenti untuk memberi penghormatan. Seorang penyuling pil tamu masih memiliki status tertentu di sekte tersebut. Sesampainya di apotek herbal spiritual, Mouji menemukan bahwa Fei Bingsu telah menghilang. Yang menggantikannya adalah seorang murid yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ahli pil Mo, murid ini dengan jelas mengenali Mouji. Melihat Mouji berjalan mendekat, dia buru-buru membungku untuk memberi penghormatan. Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah aku bertanya mengapa Fei Bingsu tidak ada di sini? Apakah dia pergi ke tempat lain? Ketika murid ini mendengar Mouji bertanya tentang Fei Bingsu, dia langsung tergagap dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Wajah Mouji menjadi gelap dan nadanya berubah dingin, kemana Fei Bingsu pergi. Kesabaran saya terbatas. Melihat kemarahan Mouji, murid ini langsung panik dan buru-buru menjawab, ahli pil Mo, harap tenang. Saat aku tiba, kakak magang senior Fei sudah pergi. Kudengar kakak magang senior Fei dibunuh oleh ahli pil Ju karena suatu kesalahan. Itu si Ju lagi. Mouji marah. Jika konfliknya dengan ahli pil Ju sebelumnya hanya masalah kecil, sekarang setelah Fei Bingsu terbunuh, itu bukan lagi masalah kecil. Hanya saja terlepas dari tingkat kultifasinya saat ini, atau keterampilan pemurnian pilnya, dia tidak dapat menemukan ahli pil Ju untuk membalas dendam pada Fei Bingsu. Mouji tidak melanjutkan omong kosongnya. Tidak perlu marah pada murid yang hanya memberikan perintah. Ahli pil Mo, harap tunggu saat Mouji melangkah keluar dari aula urusan, sebuah suara lembut memanggilnya. Mouji menoleh dan melihat seorang pemuda yang seumuran dengan Fei Bingsu. Melihat pakaiannya, dia seharusnya menjadi murid luar. Kau, Mouji menatap curiga ke arah murid yang memanggilnya. Murid luar itu buru-buru berkata, aku murid luar, Wu Rongzi. Ketika saudara magang junior Fei dibawa pergi, dia memintaku untuk mencarimu. Saat itu, kau tidak berada di puncak pedang teratai. Saudara magang junior Fei tidak dibawa pergi karena suatu kesalahan, tetapi karena dia berbicara membela kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Mouji menjadi dingin. Jika Fei Bingsu terlibat olehnya dan dibunuh oleh Jukawan itu, bahkan jika dia tidak bisa membalas dendam untuk Fei Bingsu sekarang, dia pasti akan menemukan Jukawan itu di masa depan. Wu Rongzi buru-buru berkata, hari itu, seseorang di aula urusan mengatakan bahwa ahli Pil Ju akan maju menjadi pembuat Pil Bumi dan akan menjadi pembuat Pil paling berbakat di sekte pisau tak berwujud setelah ahli Pil Yan. Awalnya ini tidak seberapa, tapi orang itu mengambil inisiatif untuk membicarakanmu, ahli Pilmu. Dia mengatakan bahwa ahli Pil Ju mengandalkan kemampuannya sendiri dan bahwa Anda berhasil mengjilat ahli Pil Yan. Jika tidak, apalagi tinggal di Lotus Sword Summit, kamu bahkan tidak akan layak untuk membawa sepatu Pil Master Ju. Kakak magang junior Fei menyela. Ia berkata bahwa ahli Pil Ju memang seorang pembuat Pil jenius di sekte tersebut. Namun, alasan mengapa ahli Pil Mo berhasil bukan karena ahli Pil Yan, namun karena bakat ahli Pil Mo dalam memurnikan Pil sangat luar biasa. Dia bahkan mengatakan bahwa ahli Pil Mo hanyalah seorang murid pelayan yang tidak memiliki sumber daya dan tidak ada seorang pun yang membimbingnya. Untuk menjadi seorang penyuling Pil Mortal tingkat dua jauh lebih sulit daripada orang pada umumnya. Akan tetapi, hari itu, bocah juru masak ahli Pil Ju juga ada di aula urusan, dan kata-kata saudara magang junior Fei membuatnya marah. Bocah ramuan ini sangat licik, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya pergi mencari saudara magang junior Fei untuk membuat kesalahan. Pada malam hari, bocah pembuat ramuan itu membawa orang-orang dari balai penegakan hukum, dan mengatakan bahwa saudara magang junior Fei melakukan kesalahan, menyebabkan kumpulan pil ahli Pil Ju gagal. Orang-orang dari aula penegakan hukum membawa saudara magang junior Fei pergi di tempat itu juga. Wajah Mo Uji berubah menjadi jelek. Ahli Pil Ju adalah seorang pembuat pil fana tingkat tiga, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengetahui apakah dia melakukan kesalahan. Bagaimana bisa bocah pembuat ramuan itu punya nyali untuk sengaja membuat kesalahan untuk membodohinya. Ahli Pil Mo, ku dengar ahli Pil Ju dan ahli Pil Yan harus menghadiri pertemuan pertukaran. Kakak magang junior Fei masih harus dikurung di aula penegakan, menurutku. Wu Rongzi berkata dengan ragu-ragu. Mo Uji segera memahami maksud Wu Rongzi, dan berkata tanpa ragu, aku akan pergi ke balai penegakan hukum sekarang. Jika Fei Bingzu terbunuh, dia hanya bisa membantu Fei Bingzu di masa depan. Sekarang Fei Bingzu masih hidup, apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkannya. 108. Ahli Pil Mo, orang yang bertanggung jawab atas balai penegakan hukum melihat Mo Uji berjalan mendekat. Dia bergegas maju untuk menyambutnya. Bahkan seorang alkemis tamu akan memiliki status luar biasa di sekte tersebut. Terlebih lagi, semua orang di sini adalah seorang kultifator. Siapa yang bisa yakin bahwa mereka tidak akan mencari bantuan dari seorang pemurni Pil? Setelah insiden Formless Blade Mountain, sekte tersebut telah kehilangan beberapa penyuling Pil. Ahli Pil Mo di depannya ini bahkan disukai oleh ahli Pil Yan. Tidak ada salahnya berteman dengannya. Jika bukan karena alasan yang baik, banyak orang akan berinisiatif untuk berteman dengannya. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa di yakin ini? Mo Uji bertanya dengan sopan. Dia tahu bahwa meskipun balai penegakan itu sombong, alasan utamanya bukan karena balai penegakan, tetapi karena mereka memberi perintah kepada orang-orang di balai penegakan. Orang yang bertanggung jawab buru-buru berkata, Ahli Pil Mo cukup memanggilku Gong Kian. Aku tidak tahu bahwa Ahli Pil Mo akan datang ke balai penegakan hukum. Maaf atas kelalaian ku. Dari sikap Gong Kian, Mo Uji menduga bahwa orang ini bukanlah ketua balai atau di Aken. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap sopan. Kepala balai penegakan hukum adalah seorang tetua. Bahkan Gong Kian harus memberikan penghormatan. Saudara Gong terlalu sopan. Aku benar-benar punya masalah dengan kepala balai. Seorang kerabat jauh saya dibawa ke sini oleh balai penegakan hukum. Saya datang ke sini khusus untuk meminta kepala balai agar membuat pengecualian. Saya harap saudara Gong dapat membantu saya memberi tahu kepala balai. Mo Uji berkata dengan hangat. Mo Uji yakin bahwa ketua balai tidak akan tahu tentang masalah sekecil ini. Oleh karena itu, dia melaporkan bahwa dia ingin bertemu dengan kepala balai. Dia yakin Gong Kian ini tidak akan memberi tahu kepala balai. Dia bahkan mungkin tidak memberi tahu kepala balai tentang masalah ini. Ketika Gong Kian mendengar bahwa Mo Uji datang untuk menginterogasinya, dia bergegas bertanya, bolehkah saya tahu siapa kerabat jauh ahli pilmu. Fei Bingsu, murid yang membagikan ramuan di ruang ramuan spiritual. Mo Uji berkata dengan tenang. Ketika Gong Kian mendengar ini, dia tercengang. Fei Bingsu ditangkap olehnya karena dia menyinggung bocah pembuat ramuan milik ahli pilju. Namun, setelah menangkap Fei Bingsu, ahli pilju meninggalkan sekte pedang tak berwujud untuk menghadiri bursa pemurni pil. Oleh karena itu, ia tidak menerima instruksi lebih lanjut dari ahli pilju. Dia tidak menyangka Fei Bingsu memiliki hubungan tertentu dengan ahli pilmu, dan dia tidak yakin apakah ahli pilju mengetahui hal ini. Jika ahli pilju mengetahuinya, dia lebih memilih menyinggung ahli pilmu daripada ahli pilju. Jika itu benar-benar anak ramuan yang sedang bermain trik, maka dia akan menyinggung ahli pilmu ini, dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Apa? Apakah sangat sulit untuk mencari audiensi dengan kepala balai penegakan hukum? Suara Mo Uji berubah dingin. Tidak takut Mo Uji melakukan apapun padanya, ahli pilian, yang memiliki hubungan baik dengan Mo Uji, bukanlah orang biasa. Lupakan saja, aku akan menyerahkan Fei Bingsu terlebih dahulu. Jika ahli pilju benar-benar bertanya tentang masalah ini, aku akan menyalahkan orang Mo ini. Kalau apoteker Ju tidak menanyakannya, maka seolah tidak terjadi apa-apa. Memikirkan hal ini, Gong Kian buru-buru berkata, karena petugas pengobatan ahli pilju datang untuk melaporkan bahwa saudara muda Fei telah mencampurkan obat yang salah. Saya harus memenjarakan saudara muda Fei. Sekarang saya tidak memiliki token alkemis Ju, saya tidak berani memasukkannya begitu saja. Mo Uji berkata dengan acu tak acu, jika ada yang bertanya tentangmu, katakan saja aku, Mo Uji, adalah orang yang membawanya pergi. Jika ada sesuatu, suruh dia mencariku. Gong Kian menunggu kata-kata ini dari Mo Uji. Sekarang setelah Mo Uji mengucapkan kata-kata ini, dia tidak ragu untuk membawa Fei Bingsu keluar dari sel penjara. Seluruh tubuh Fei Bingsu dipenuhi tanda ungu, dan rambutnya berantakan. Saat dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba dibawa keluar dari sel penjara, dia melihat Mo Uji. Memahami segalanya, Fei Bingsu bergegas maju untuk berterima kasih kepada Mo Uji, tapi Mo Uji menghentikannya. Mo Uji hanya menangkupkan tinjunya ke arah Gong Kian, mengangguk, dan membawa Fei Bingsu pergi. Satu jam kemudian, Fei Bingsu kembali ke puncak pedang teratai untuk mandi dan makan. Baru setelah itu, dia mendapatkan kembali tenaganya. Kakak seperguruan Mo, kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Tabib bermarga Ju itu keterlaluan. Hanya dengan satu kalimat, dia ingin membunuhku. Untungnya, Jukawan dan ahli Pil Yan pergi untuk berpartisipasi dalam pertukaran pembuat Pil. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menunggu sampai hari ini. Setelah pulih sedikit, Fei Bingsu bergegas mengucapkan terima kasih kepada Mo Uji. Mo Uji menanyakan alasannya, dan memang benar seperti yang dikatakan Wu Rongzi. Itu karena Fei Bingsu membantunya berbicara. Terlebih lagi, dia tidak meremehkan ahli Pil Ju sejak awal, dan dibawa ke balai penegakan hukum oleh ahli pengobatan ahli Pil Ju. Saudara magang junior Fei, jika kau tidak keberatan, kau bisa tinggal di puncak pedang teratai milikku. Mo Uji tahu bahwa Fei Bingsu tidak punya tujuan lain. Fei Bingsu adalah orang baik, jadi Mo Uji tidak keberatan menjaganya, dan bahkan membantunya. Terima kasih banyak, saudara magang senior Mo, karena telah menerimaku. Aku telah meramu-ramuan spiritual selama bertahun-tahun, jadi aku memahaminya. Jika Master Pil Mo membutuhkan seorang dukun, aku mungkin bisa membantu. Fei Bingsu tahu bahwa Mo Uji tidak suka mengucapkan terima kasih terlalu banyak padanya. Mo Uji tertawa, aku benar-benar butuh bantuan adik seperguruan Fei. Apa kau tahu sesuatu tentang teratai darah harta karun dan Guan Li? Mendengar Mo Uji bertanya tentang Guan Li dan teratai darah harta karun, Fei Bingsu segera berkata, kakak seperguruan Mo, aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi aku khawatir bahwa akulah orang yang paling mengenal tetua Guan di sekte pedang tak berwujud. Melihat Mo Uji menatapnya dengan kebingungan, Fei Bingsu melanjutkan, karena kakekku membantu tetua Guan memelihara teratai darah berharga selama puluhan tahun. Saat tetua Guan pergi, dia mengatur agar kakekku dikirim ke tempat itu untuk membuat ramuan. Ramuan Rohani Alasan mengapa saya dapat meramu obat di gudang obat spiritual adalah karena kakek saya. Setelah kakekku meninggal, dia memohon pada sekte agar menyerahkan tugas meramu obat kepadaku. Mendengar perkataan Fei Bingsu, Mo Uji langsung bersemangat, dan buru-buru bertanya, adik seperguruan Fei, aku sangat membutuhkan teratai darah harta karun, tetapi aku tidak dapat menemukannya di rumah pedagang besar manapun. Fei Bingsu tidak menunggu sampai Mo Uji menyelesaikan kalimatnya sebelum berkata, murid senior, saudara Mo, wajar jika kamu tidak bisa membelinya. Meskipun teratai darah berharga adalah ramuan spiritual tingkat 3, nilainya jauh lebih tinggi daripada ramuan spiritual tingkat 4. Alasan utamanya adalah karena teratai darah harta karun dapat digunakan untuk meramu banyak pil yang bermanfaat bagi saluran roh. Selain itu, teratai darah harta karun merupakan bahan yang sangat lesat. Tidak hanya lesat, tetapi juga dapat menyehatkan kulit. Banyak sekte ingin membelinya, dan harganya semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa saat teratai darah harta karun diproduksi, ia akan direbut oleh orang lain. Tidak mungkin ia bisa dijual di alun-alun kota. Mau Uji mendesah dalam hatinya. Tidak heran dia tidak bisa membeli teratai darah harta karun. Teratai itu tidak hanya bisa digunakan untuk meramu pil yang berhubungan dengan saluran roh, tetapi juga merupakan hidangan di atas meja orang kaya. Bagi setiap kultifator, saluran roh adalah hal yang paling penting. Untuk akar spiritual yang sama, semakin banyak saluran roh yang dibuka, semakin besar potensi yang dimilikinya. Teratai darah berharga berhubungan dengan saluran roh, sehingga nilainya akan meningkat secara alami. Sama seperti bagaimana dia mencari treasure blood lotus untuk membuka meridian. Lagipula, ini bukanlah alasan utama mengapa teratai darah berharga sangat langka. Alasan utama mengapa teratai darah berharga sangat langka, selain sulit untuk dibudidayakan, adalah karena ia menyerap terlalu banyak energi spiritual. Tempat manapun yang memiliki energi spiritual yang padat, selama teratai darah harta karun dibudidayakan, setelah bertahun-tahun, energi spiritual di sana akan menjadi jarang. Kekurangan energi spiritual semacam ini sangat sulit untuk dipulihkan, Fei Bingzu tampaknya tahu cukup banyak tentang teratai darah harta karun. Adik magang junior Fei, aku ingin membudidayakan teratai darah harta karun. Apakah kamu tahu di mana aku bisa mendapatkan benihnya? Mau Ji menenangkan dirinya dan bertanya. Fei Bingzu menggelengkan kepalanya, benih teratai darah berharga tidak bisa dibeli. Ketika Mau Ji mendengar ini, seakan-akan seember air dingin telah dituangkan ke atasnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Fei Bingzu melanjutkan, tetapi ada cara untuk mendapatkan benih teratai darah berharga di puncak pedang teratai. Cepat katakan, Mau Ji berdiri dengan semangat dan meraih Fei Bingzu. Fei Bingzu buru-buru berkata, Saudara magang senior Mo, jangan cemas. Setelah Penatua Guan pergi, dia tidak menggali semua benih teratai darah harta karun di puncak pedang teratai, tetapi meninggalkan beberapa akar di tengah danau. Akar ini hanya bisa ditemukan oleh orang yang ahli dalam membudidayakan teratai darah harta karun, dan kebetulan saya ahli dalam kebiasaan teratai darah harta karun. Meskipun saya sendiri tidak pernah membudidayakan teratai darah harta karun, kakek saya telah mewariskan pengalamannya dalam bidang ini kepada saya. Jika kakak magang senior Mo memercayaiku, aku bisa pergi ke danau untuk mencari akar yang tersisa sekarang. Namun, energi spiritual di sini jarang, jadi saya tidak dapat mengolahnya terlalu banyak. Mau Ji menepuk Fei Bingzu, tidak peduli seberapa banyak kamu mengolahnya, sudah cukup bagimu untuk mengolahnya. Bingzu, aku akan merepotkanmu dengan masalah ini. Setelah memakan Mau Ji, dia menjadi lebih bersemangat. Niat baiknya terbayar. Jika dia tidak menyelamatkan Fei Bingzu, dari mana dia akan mendapatkan berita tentang teratai darah harta karun. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan teratai darah harta karun di puncak pedang teratai, selama Fei Bingzu menguasai kebiasaan teratai darah harta karun, dia akhirnya akan dapat menemukannya di tempat lain. 109. Saat Fei Bingzu sedang mencari treasure blood lotus, Mau Ji sedang memikirkan cara untuk maju ke tier 3 mortal pil refiner. Semakin tinggi kemampuannya memurnikan pil, semakin tinggi pula peluangnya untuk mendekati Nenek Linglong. Kembali ke kamarnya, Zhang Xuan membuka tas yang ditinggalkan Yan Qianyin. Ada hampir 100 batang ramuan spiritual tingkat 3 di dalamnya. 100 batang tanaman spiritual tier 3 ini hanya cukup bagi Mau Ji untuk membuat 10 batch pil mortal tier 3, dan ia masih perlu menambahkan beberapa tanaman spiritual tier 1 dan tier 2. Mampu mengumpulkan begitu banyak ramuan spiritual tingkat 3, Mau Ji sudah sangat bersyukur. Yan Qianyin berjanji akan memberinya beberapa ramuan spiritual tingkat 3 sehingga ia bisa belajar cara meramu pil fana tingkat 3. Namun prasyaratnya adalah Mau Ji harus memberinya pedang patah dan mengizinkannya memperoleh rahasia di dalamnya. Sekarang pedang patah itu telah diberikan kepadanya, dapat dikatakan bahwa mereka berdua memiliki sesuatu untuk diminta satu sama lain. Atau bisa dikatakan bahwa permintaan Mau Ji bahkan lebih besar lagi. Lagi pula, alasan mengapa dia memberi Yan Qianyin pedang patah adalah karena dia ingin Yan Qianyin membantunya menyembunyikan fakta bahwa dia telah memperoleh teknik lintasan bintang berputar. Meski begitu, Yan Qianyin tetap menepati janjinya dan memberinya begitu banyak ramuan spiritual kelas 3. Begitu banyak ramuan spiritual kelas 3, itu bukanlah harta yang sedikit. Selain tidak ingin menarik kembali kata-katanya, Yan Qianyin mungkin mengeluarkan benda-benda ini untuk membalas Mau Ji karena telah menyelamatkan nyawanya. Mau Ji menyelamatkannya, membuat konsesi di Formless Blade Mountain, dan bahkan mengizinkannya mendapatkan warisan Moluoku. Ada juga sepucuk surat di atas ramuan spiritual itu. Mau Ji membuka surat itu dan melihat bahwa surat itu juga ditinggalkan oleh Yan Qianyin. Murid Junior, Saudara Mau, aku berjanji akan memberimu ramuan spiritual ini. Kamu dapat menggunakannya untuk latihan, jangan khawatir akan menyianyikannya. Saya tidak akan memberi Anda formula pil tingkat 3 yang lengkap, tetapi saya memiliki formula pil fana tingkat 3 yang tidak lengkap di sini. Gunakan formula pil mortal tingkat 3 yang tidak lengkap ini untuk berlatih. Meskipun ramuan spiritual ini tidak akan dapat membantu Anda maju ke pemurni pil fana tingkat 3, hal ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang pil fana tingkat 3. Dengan akar spiritualmu, bisa maju menjadi mortal pil refiner tingkat 2 sudah sangat mengesankan. Bahkan jika Anda tidak dapat maju ke tier 3 mortal pil refiner, Anda tidak perlu berkecil hati. Sebagai pembuat pil fana tingkat 2, kemanapun dia pergi, dia akan mempunyai tempat untuk berdiri. Aku dan ahli pil ju akan berpartisipasi dalam pertukaran pemurni pil untuk mempersiapkan kompetisi pil di wilayah terpencil 5 elemen. Tenanglah dan tetaplah di sekte pedang tak berwujud. Setengah tahun lagi, aku pasti akan menepati janjiku dan membawamu ke kompetisi pil domain terpencil 5 elemen. Puncak Raja Pengobatan, Yan Kianyin. Dalam surat ini, Mouji memang melihat formula pil yang tidak lengkap. Makna dibalik surat Yan Kianyin sangat jelas. Yan Kianyin tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa maju menjadi pembuat pil fana tingkat 3. Tidak peduli betapa berbakatnya dia dalam pemurnian pil, dia tidak akan pernah mampu mengatasi keterbatasan tingkat kultifasinya. Itu juga karena Yan Kianyin yakin bahwa dia tidak akan bisa maju menjadi seorang pembuat pil mortal tingkat 3 sehingga dia tidak meninggalkan formula pil mortal tingkat 3 yang lengkap. Meninggalkan yang rusak juga untuk meyakinkannya agar menyerah untuk maju ke penyuling pil mortal tingkat 3. Pada saat yang sama, dia menepati janjinya. Mouji menyimpan surat itu dan tatapannya tertuju pada formula pil yang compang camping. Yan Kianyin tidak percaya pada Mouji, tapi Mouji sangat percaya diri untuk maju menjadi seorang pembuat pil mortal TR3. Bahkan jika tingkat pengolahannya hanya berada di tahap pembukaan saluran level 4, dia yakin bahwa dia bisa menjadi pembuat pil fana tingkat 3. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah ramuan spiritual untuk latihan. Mengenai formula pil, ada cukup banyak formula pil mortal tingkat 3 dalam buku panduan pil tanpa kata-kata. Dia tidak peduli apakah Yan Kianyin meninggalkan formula pil atau tidak. Formula pil untuk pil mortal tingkat 3 masih sangat berharga. Sekarang Yan Kianyin meninggalkan satu yang rusak, dia masih ingin melihat pil apa itu. Nama pil, pil penguat semangat. Mouji merasakan keakraban dari nama pil ini. Pil ini tercatat di buku panduan pil tanpa kata-katanya dan memang merupakan pil fana tingkat 3. Namun, buku panduan pil tanpa kata-kata itu hanya memiliki pengantar sederhana, pil penguat roh, pil tipe kemauan spiritual tingkat rendah. Pil itu dapat meningkatkan kemauan spiritual dan kekuatan jiwa seorang kultifator tingkat rendah. Adapun sisanya, buku petunjuk pil tanpa kata-kata itu tidak menyebutkan satu katapun. Mouji bahkan tidak memiliki guru, jadi bagaimana dia bisa tahu apa itu kemauan spiritual dan kekuatan jiwa. Formula pil yang kianyin sebenarnya memperkenalkan pil penguatan roh secara rincin. Bahkan menghabiskan lebih dari setengah formula pil. Dapat dikatakan bahwa formula pil yang tidak lengkap ini sebagian besar adalah tentang pil penguatan roh. Hanya ada 3 hingga 4 ramuan spiritual dan hanya itu saja. Ini bahkan tidak bisa disebut formula pil yang tidak lengkap. Ini harus disebut awal dari formula pil. Semua orang tahu bahwa hanya ketika seorang kultifator mencapai tahap nihiliti dan membentuk roh primordial sejati barulah mereka dapat memadatkan kehendak spiritual dan menggunakan kekuatan kehendak spiritual. Penggarap yang bisa menggunakan kekuatan kehendak spiritual pasti akan jauh lebih kuat daripada penggarap alam bumi biasa. Pil penguatan roh memungkinkan para kultifator yang belum mencapai tahap dewa nihiliti untuk memperkuat keinginan spiritual mereka. Kultifator berbakat bahkan dapat menggunakan pil penguatan roh untuk memperkuat keinginan spiritual mereka dan memadatkan kekuatan keinginan spiritual. Jantung Mouji berdetak kencang ketika dia melihat kekuatan kehendak spiritual. Sejak dia mulai berkultifasi bahkan tanpa seorang guru pun dia memiliki pemahaman tentang kehendak spiritual. Dia tahu kekuatan ini terlalu kuat. Dulu ketika dia menggunakan sambaran petir di danau petir untuk menyempurnakan meridiannya dia hanya bisa menggunakan kemauannya untuk secara paksa mengendalikan sambaran petir untuk membuka meridiannya yang tersumbat. Namun tekadnya hanya angan-angan. Kadang-kadang ia tidak berhasil bahkan setelah mencoba berkali-kali. Sekalipun dia berhasil itu mungkin bukan karena kemauannya yang kuat. Dan kekuatan kemauan merupakan bentuk embryo dari kekuatan kemauan spiritual. Dari sini dia mengetahui bahwa kehendak spiritual hanya bisa dipadatkan setelah mencapai tahap nihiliti dan membentuk roh primordial. Mouji juga tahu bahwa tahap dewa ketiadaan merupakan surga ketiga dari tiga surga di alam bumi. Hanya setelah melangkah ke tahap dewa nihiliti seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengintip surga pertama dari alam surga. Jika pil ini berhasil dibuat akan sangat bermanfaat baginya. Meskipun dia tidak perlu menggunakan kekuatan kemauannya untuk membuka meridiannya, dia sangat membutuhkan kekuatan kemauan spiritual ini untuk meramu pil. Teknik pilnya dikendalikan secara paksa dengan kekuatan kemauannya. Pada kenyataannya, teknik pil membutuhkan kemauan spiritual. Karena dia tidak memiliki kemauan spiritual, ditambah dengan kemauannya yang kuat, dia hampir tidak bisa menggunakan energi unsurnya untuk mengendalikan tekniknya. Meski begitu, ia sering gagal. Jika dia bisa mengembangkan kekuatan kemauan spiritual, keterampilan meramu pilnya akan meningkat beberapa tingkat. Mungkin bahkan memungkinkan untuk meramu pil spiritual tingkat bumi. Dia memutuskan, dia akan memikirkan cara untuk meramu pil penguat roh. Jika dia berhasil, itu akan berdampak besar padanya. Setelah mengambil keputusan, mau uji mulai membandingkan ramuan spiritual pada formula pil yang tidak lengkap dengan ramuan spiritual yang diperlukan untuk pil penguatan roh dalam manual pil tanpa kata-kata. Hanya ada lima jenis ramuan spiritual yang tersisa pada formula pil yang tidak lengkap. Di antara mereka, ada tiga ramuan spiritual tingkat dua. Dua sisanya adalah ramuan spiritual tingkat tiga, rumput jiwa es dan akar embryo emas. Adapun tanaman spiritual tier dua, mau uji tidak terlalu mempedulikannya. Dia pada dasarnya bisa mendapatkannya. Ada sebelas jenis ramuan spiritual tingkat dua dalam buku panduan pil tanpa kata-kata. Mau uji memindai semuanya dan menemukan bahwa ia bisa mendapatkannya. Hanya ada lima jenis ramuan spiritual tingkat tiga. Itu adalah rumput jiwa es, tanaman anggur tanpa daun, buah embun beku hijau, bunga kebebasan kecil, dan buah angin pengocok melingkar. Di antara ramuan spiritual tingkat tiga, lima jenis ramuan spiritual tingkat tiga dianggap langka. Setelah membandingkan kedua formula pil, mau uji menyadari bahwa formula pil tidak lengkap yang ditinggalkan yang kianyin kepadanya memiliki ketiga jenis ramuan spiritual tingkat dua dalam manual pil tanpa kata-kata. Namun, tidak ada akar embryo emas di antara lima ramuan spiritual dalam manual pil tanpa kata. Mau uji tidak ragu-ragu. Dia memutuskan untuk mengikuti panduan pil tanpa kata-kata untuk meneliti cara meramu pil penguatan roh. Ini adalah ice soul grass, leafless mist fin, green frost fruit, little freedom flower, dan circular wish wind fruit. Dari lima ramuan spiritual tingkat tiga, mau uji memiliki tiga tangkai circular wish wind fruit. Ini adalah beberapa tangkai ramuan spiritual tingkat tiga yang diperolehnya dari formless blood mountain. Yang kianyin telah memberinya dua jenis ramuan spiritual tingkat tiga, rumput jiwa es dan buah es hijau. Sekarang, dia kekurangan little freedom flower dan leafless mist fin. Mau uji meninggalkan lotus sword summit dan pergi ke aula urusan. Dia bahkan tidak bertanya tentang perkembangan akar teratai darah berharga di Fei Bingsu. Dia adalah seorang penyuling pil tamu. Meskipun dia tidak dapat memanfaatkan sumber daya sekte seperti para penyuling pil sekte pedang tak berwujud, dia memiliki hak untuk menggunakan sebagian kecil ramuan spiritual. Dia dapat menggunakan hak ini untuk membeli sejumlah bahan pembuat pil penguat roh. Mau uji tidak membutuhkan satu batch bahan-bahan pil penguat roh. Ia ingin belajar cara meramu pil penguat roh. Ia membutuhkan setidaknya sepuluh batch pil. Mau uji tidak memiliki hak untuk meminta sepuluh kelompok ramuan spiritual tingkat tiga. Selain itu, ia juga kekurangan banyak ramuan spiritual tingkat dua. Untungnya, di antara ramuan spiritual tingkat tiga yang diberikan Yan Kianyin kepadanya, ada beberapa yang tidak dia perlukan. Dia bisa menggunakannya untuk menukar ramuan spiritual yang dia butuhkan. Dengan statusnya sebagai penyuling pil tamu, jika dia menggunakan ramuan spiritual untuk ditukar dengan ramuan spiritual, murid yang sebelumnya ditakuti olehnya tidak akan berani menghalanginya. 110. Tebakan mau uji benar, dia diizinkan menggunakan ramuan spiritual untuk ditukar dengan ramuan spiritual. Terlebih lagi, murid apotek itu sangat takut padanya, sehingga mudah baginya untuk menukar ramuan spiritual yang dia butuhkan. Selain yang sudah dia miliki, dia telah mengumpulkan total 11 pil penguatan roh. Dengan 11 kelompok pil penguat roh di tangan, mau uji tidak terburu-buru untuk mulai meramu pil. Sebaliknya, ia menerima sejumlah besar misi meramu pil mortal tingkat dua. Dia hanya seorang pembuat pil mortal tingkat dua sekarang, dan dia tidak membuat banyak pil mortal tingkat dua. Tak peduli seberapa putus asanya dia ingin menjadi penyuling pil fana tingkat tiga, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Hanya dengan meramu lebih banyak pil mortal tingkat dua, dia akan mampu meningkatkan keterampilan penyulingan pilnya dalam waktu sesingkat mungkin. Yan Qianyin telah memberitahunya bahwa kompetisi pil domain terpencil lima elemen akan diadakan setengah tahun lagi. Asal dia bisa maju menjadi penyuling pil fana tingkat tiga dalam waktu setengah tahun ini, dia akan berkesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen Sebelumnya, mau uji fokus pada budidaya dan membuka meridiannya. Meskipun dia mempunyai kewajiban untuk meramu pil untuk sekte tersebut, dia tidak terlalu antusias dengan hal itu. Sekarang setelah dia menerima begitu banyak tugas alkimia, dia menyadari betapa populernya seorang alkemis. Tidak ada risiko sama sekali dalam meramu pil untuk sekte tersebut, dan poin kontribusi sekte tersebut malah tinggi. Namun, bukan ini yang paling mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya adalah dari sepuluh kumpulan pelet obat, dia dapat menerima tiga belas kumpulan bahan obat. Pada saat yang sama, dia hanya perlu membayar 80% bahan obat kepada sekte tersebut. Umumnya, satu pil memiliki ukuran pil penuh sebanyak 12, 9, atau 6 pil. Ada juga beberapa pil yang memiliki ukuran pil penuh sebanyak 18 pil. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, dengan perlakuan seperti itu, sulit untuk tidak menjadi kaya. Jika dia tahu bahwa ada begitu banyak manfaat meramu pil untuk sekte ini, mau uji pasti sudah bergabung sejak lama. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan semua jenis pil, tetapi dia juga bisa mendapatkan setumpuk ramuan spiritual dan poin kontribusi sekte. Pada saat ini, mau uji akhirnya mengerti mengapa yang kianyin ingin dia melakukan beberapa tugas pemurnian pil ketika dia punya waktu luang. Jadi alasannya adalah demi kebaikannya sendiri. Hal ini terutama berlaku untuk poin kontribusi sekte. Mereka bisa digunakan untuk menukar segala macam hal. Bahkan sejumlah besar ramuan spiritual tingkat 3 yang dibutuhkan mau uji dapat ditukar dengan poin kontribusi sekte. Sebenarnya, ini adalah kesalahpahaman mau uji. tingkat keberhasilan rata-rata pembuat pil sebesar 80% sudah dianggap sangat tinggi. Namun, pil yang telah selesai tidak mungkin memiliki tingkat keberhasilan 100%. Oleh karena itu, menurut aturan sekte, tidak akan ada banyak ramuan dan ramuan roh yang tersisa untuk penyuling pil tamu. Mau uji tidak tahu. Dia memiliki buku panduan pil tanpa kata-kata, dan meramu pil menggunakan teknik tangan dan teknik pil. Saat kembali ke gunung pedang tanpa bentuk, dia memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam meramu pil mortal tingkat 1. Kenyataannya, berapa banyak alkemis yang memiliki tingkat keberhasilan dalam alkimia. Setelah menerima begitu banyak tugas, mau uji masih pergi ke ruang ramuan pil 19. Ada rumor bahwa ruang penyempurnaan pil 19 memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, tetapi mau uji tidak mempermasalahkannya. Prioritas pertamanya adalah membuat pil mortal tingkat 2. Dia sudah mampu meramu pil mortal tingkat 2, dan menggunakan tungku pil yang lebih sulit akan memungkinkan dia untuk meningkatkan standarnya. Mau uji tidak memanggil Fei Bingsu. Sebaliknya, dia meminta Wukai untuk menyiapkan seorang tukang bumbu untuknya. Selama sebulan penuh, selain mengunjungi Yan R. setiap hari, mau uji menghabiskan sisa waktunya untuk meramu pil. Pada bulan ini, mau uji bahkan tidak tahu berapa banyak pil mortal jengjang 2 yang telah ia buat, dan ia telah mengumpulkan tumpukan pil pada dirinya. Menjelang akhir, mau uji bahkan tidak perlu membersihkan tungku pil. Setiap kali ia memurnikan ramuan spiritual, ia akan langsung membuang ampasnya dari tungku pil. Bukan hanya itu saja, pil yang diraciknya semuanya berkualitas tinggi. Mau uji menukar ramuan spiritual berlebih dan pil yang melimpah dengan ramuan spiritual tingkat 3, dan bersiap untuk mulai meramu pil fana tingkat 3. Dia hanya memiliki 11 bac pil penguatan roh, dan bahkan jika dia ingin menukarnya dengan lebih banyak, dia tidak dapat melakukannya. Hampir semua pil penguatan roh sekte telah ditukar olehnya sendiri. Menukar lebih banyak akan membuang-buang waktu, dan ini bukan yang diinginkan mau uji. Waktu adalah hal terpenting baginya. Mau uji tidak keberatan, karena ia hanya punya satu motif untuk menginginkan pil penguatan roh. Motif lain yang lebih penting adalah menjadi pembuat pil fana tingkat 3. Mau uji pertama kali meramu pil mortal tingkat 3, pil melampaui mortalitas. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan peluang seorang kultifator tahap pembentukan roh untuk melangkah ke tahap melampaui mortalitas. Cara meramunya relatif biasa, namun tidak murah. Mau uji mulai meramu pil mortal jengjang 3. Dia tidak lagi bersikap biasa-biasa saja seperti ketika dia meramu pil mortal tingkat 2. Dengan hati-hati menyalakan api bumi, dia mulai membersihkan tungku pil. Setelah membersihkan tungku pil 3 kali, dia mengirimkan ramuan spiritual untuk memulai proses pemurnian. Total ada 20 jenis ramuan spiritual untuk pil transcending mortality. Ada 8 jenis ramuan spiritual tier 3, yang lebih banyak dari pil spirit strengthening, dan sisanya adalah ramuan spiritual tier 1 dan tier 2. Mau uji menghabiskan waktu hampir 2 jam sebelum ia selesai memurnikan ramuan spiritual. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memurnikan ramuan spiritual tingkat 3. Tanaman spiritual tingkat 3 sepertinya hanya satu tingkat lebih tinggi dari tanaman spiritual tingkat 2, namun tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Hanya beberapa tangkai ramuan spiritual tingkat 3 saja sudah membutuhkan usaha yang sangat besar. Mau uji hanya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk maju menjadi pemurni pil bumi. Mengekstraksi rumput roh hanyalah langkah pertama dalam alkimia. Puncak sebenarnya dari alkimia adalah memadukan cairan obat, memisahkan pil, dan memadatkan pil. Saat mau uji mulai memadukan esensi obat, dia merasakan tungku pil bergemuruh, diikuti oleh bau terbakar. Hati mau uji tenggelam, dia tahu bahwa fusi telah gagal. Gelombang pertama pil mortal tingkat 3 baru saja dimulai, tetapi sudah gagal. Mau uji tidak melanjutkan dengan gelombang kedua. Dia sangat jelas bahwa ini bukan masalah dengan teknik ramuan pilnya, tetapi kurangnya energi unsur untuk mengendalikan fusi pil spiritual tingkat 3. Mungkin jika dia menyempurnakan beberapa tungku lagi, waktu fusi akan diperpanjang, tetapi pada akhirnya, dia tetap gagal. Jika dia tidak meningkatkan level kultivasinya dan hanya mengandalkan meramu pil untuk naik pangkat menjadi penyuling pil fana tingkat 3, itu mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Ini juga mengharuskan dia memiliki ramuan roh kelas 3 yang tak terhitung jumlahnya untuk berlatih. Yan Kianyin tidak berbohong padanya. Jika dia tidak bisa meningkatkan level kultivasinya, dia hanya bisa menjadi pemurni pil mortal tingkat 2. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia dalam bidang alkimia, tetap saja sama. Jika dia ingin menjadi penyuling pil fana tingkat 3 dalam waktu sesingkat mungkin, dia hanya bisa meningkatkan kultivasinya. Untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, ia perlu terus membuka meridiannya. Mouji mendesah putus asa, mengemasi ramuan spiritualnya, dan memutuskan untuk sementara waktu berhenti meramu pil. Kakak Xiong, di mana bingsu? Setelah kembali ke Lotus Sword Summit, hal pertama yang dilakukan Mouji adalah menemukan Fei Bingsu. Sebelumnya, karena dia fokus meramu pil, dia tidak memperhatikan kemajuan Fei Bingsu dalam menemukan teratai darah berharga. Sekarang dia tidak dapat meningkatkan level kultivasinya, dia harus bertanya terlebih dahulu kepada Fei Bingsu tentang kemungkinan menemukan teratai darah berharga. Kalau dia benar-benar tidak bisa menemukan teratai darah harta karun, dia tidak bisa terus membuang-buang waktunya di sini. Dia ken Fei pergi ke danau teratai darah. Dia menyuruhku untuk mencarinya begitu kau kembali, Xiong Siuzu bergegas menjawab. Mendengar ini, semangat Mouji bangkit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab saat dia bergegas menuju danau teratai darah. Ahli pil meng, saudara Fei adalah teman dari pemimpin puncak Lotus Sword, ahli pil mo. Karena kamu sudah mendapatkan lotus itu, tolong lepaskan dia kali ini. Sebelum mencapai danau teratai darah, Mouji sudah bisa mendengar suara memohon wukai. Ada apa dengan bingsu? Mouji mengambil beberapa langkah dan mendarat di samping Fei bingsu, yang terbaring dalam genangan darah.